Tuan Kota sedikit terkejut, dia menoleh untuk melihat Zuo Tian Sheng dan mengerutkan kening, Zuo Tua, apakah kamu tidak menjelaskannya kepada mereka? Ya, tetapi mereka tidak mempercayai Su Jing Shan. Zuo Tian Sheng sedikit marah. Su Jing Shan, Qin Fei Yang dan Si Gila saling berpandangan dan mengerutkan kening, orang ini tidak mati. Itu benar. Dia tidak ada di rumah saat itu, jadi dia cukup beruntung bisa melarikan diri. Zuo Tian Sheng mendengus dingin. Di mana Su Jing Shan? Qin Fei Yang menatap kedua penegak hukum itu. Salah satu dari mereka melambaikan tangannya, dan Su Jing Shan segera muncul dari udara. Itu benar-benar kamu. Orang gila itu tersenyum dingin. Saat itu di reruntuhan keluarga Su, orang inilah yang menyelamatkan Su Hua dari tangannya. Siapa kamu? Su Jing Shan menatap Si Gila dengan curiga. Tidak peduli siapa aku. Kau benar-benar berani menggigit kami di depan para penegak hukum Istana Iblis. Kau punya nyali. Kata orang gila. Ini adalah kebenaran. Keluarga suku tidak pernah memprovokasi Zuo Tian Sheng. Penculikan Zuo Xiao Cheng bahkan lebih tidak masuk akal. Wajah Su Jing Shan penuh dengan kebencian. Zuo Tian Sheng berkata dengan marah, Bajingan, tidakkah kamu merasa bersalah mengucapkan kata-kata ini? Orang yang seharusnya merasakan sakit adalah kamu. Kamu tidak hanya membantai keluarga Su di kota Tian Feng dengan kejam, Tetapi kamu juga membunuh keluarga Su kami. Kau bahkan mencuri semua urat roh dan urat kristal keluarga Su. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana kami bisa menyinggung aliansi pembudidaya nakalmu Sehingga kamu harus memperlakukan kami dengan begitu kejam. Su Jing Shan meraung. Ketika Zuo Tian Sheng mendengar ini, Dia sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Dia belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Lihat, bukankah mereka penegak hukum Istana Iblis? Mengapa mereka muncul di kota Winsi? Dan wakil Tuan Kota, mengapa dia terluka sekujur tubuh? Orang-orang di mansion Tuan Kota di bawah juga memperhatikan situasi di atas, Dan wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Tuan Kota melirik Su Jing Shan, menatap kedua penegak hukum itu, Lalu menangkupkan kedua tangannya, Kalian berdua, masalah ini memang dimulai oleh Su Hua dan keluarga Su. Itu hanya cerita dari sisimu. Keduanya tidak berekspresi. Tapi itu benar. Mereka menculik putra Zuo Tua terlebih dahulu. Kemudian, mereka menggunakan putra Zuo Tua sebagai alat tawar-menawar untuk mengancam kita. Mereka menginginkan lima artefak ilahi penentang surga kelas puncak, Dua ribu fena roh dan fena kristal. Katakan padaku, seandainya kalian jadi mereka, apakah kalian sanggup menanggungnya? Sang Tuan Kota mengerutkan kening. Siapa yang bisa membuktikannya? Mereka berdua berbicara. Kami bisa membuktikannya. Kata Qin Fei Yang. Si gila dan serigala bermata putih mengangguk tanda setuju. Anda. Mereka berdua mengamati kelompok Qin Fei Yang dan serigala bermata putih, Lalu berkata dengan dingin, Kalian jelas-jelas dari istana Tuan Kota. Bisakah kata-kata kalian dijadikan bukti? Tapi itulah kebenarannya. Zuo Xiao Cheng masih terbaring di rumah. Su Jing Shan ini jelas-jelas menggunakanmu sebagai umpan meriam. Kata Qin Fei Yang. Apa yang kamu katakan mungkin tidak benar. Kata-kata Su Jing Shan mungkin tidak bohong. Masalah ini masih perlu diselidiki. Salah satu penegak hukum berbicara. Kalau begitu, pergilah dan selidiki. Pergi dan tanyakan pada kota Laut Angin. Siapa yang tidak tahu bahwa putra Zuo Tua telah diculik? Tuan Kota hampir kehilangan kesabarannya. Aliansi penggarap nakal dan istana iblis pada awalnya adalah musuh. Fakta bahwa dia bisa menjelaskannya berulang-ulang sudah sangat sopan. Meskipun kamu benar, siapa yang melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Su Hua dan keluarga Su lah yang menculik putra Zuo Tian Sheng. Tidak peduli apa, Zuo Tian Sheng harus mengikuti kita ke istana iblis dan bekerja sama dalam penyelidikan. Jika masalah ini benar-benar kesalahan Su Hua dan keluarga Su, kami akan membiarkannya pergi dan membunuh Su Jing Shan. Tetapi jika tidak, sebagai murid istana iblis, Su Hua bukanlah seseorang yang dapat kau bunuh sesuka hatimu. Kedua penegak itu mengayunkan tombak panjang di tangan mereka, dan ketajaman yang mengerikan tiba-tiba meluncur keluar. Hmm, apa yang sedang terjadi? Orang-orang di luar istana tuan kota juga terkejut dengan ketajaman ini. Semua orang menatap ke arah istana tuan kota. Benar-benar lelucon. Orang-orang dari aliansi penggarap nakal memasuki istana iblismu, terutama balai penegakan hukum. Bagaimana mereka bisa bertahan? Sang penguasa kota tertawa dengan marah, dan aura yang kuat menyebar. Apakah Anda secara terbuka memprovokasi kami? Keduanya mengangkat alis. Kata tuan kota, jangan salah paham. Kalianlah yang pertama kali bersikap kasar dan tidak masuk akal. Apakah sesulit itu untuk bekerja sama dalam penyelidikan kami? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aliansi penggarap jahatmu memenuhi syarat untuk menantang istana iblisku? Niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba menyeruak keluar dari mereka berdua. Apakah kami memenuhi syarat atau tidak, kami akan tahu setelah kami mencobanya. Niat membunuh sang penguasa kota juga tak tersamarkan. Tetuayu dan Zhuotiansheng berdiri di samping penguasa kota dan menatap mereka berdua dengan wajah muram. Pedang telah terhunus. Suasananya sungguh hikmat. Melihat pemandangan ini, mata Sujingshan dipenuhi dengan senyuman dingin. Benar. Itu saja, mari kita berjuang. Jangan, jangan, jangan. Qinfei yang melangkah maju untuk menenangkan keadaan. Ia menatap kedua penegah hukum itu dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua, mari kita bicara secara pribadi. Enyah. Salah satu penegah hukum langsung menamparkan Qinfei yang, dan Qinfei yang terlempar di tempat. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Hem. Melihat hal itu, si orang gila dan si serigala bermata putih langsung murka dan berteriak, aku sudah memberikan muka kepadamu, bukan. Mereka berdua menatap orang gila dan serigala bermata putih dengan penuh rasa jijik. Seberkas kekuatan ilahi melesat ke arah manusia dan serigala itu. Kamu sudah bertindak terlalu jauh. Penguasa kota melangkah maju dan menamparkan dengan tangannya. Dua gumpalan kekuatan ilahi segera hancur. Kau benar-benar ingin bergerak. Keduanya mengangkat alis dan menatap Molou. Mereka berteriak, Sun Zhengzong, cepat datang dan kalahkan penguasa kota Win Si City. Meskipun mereka adalah para guru besar, mereka sama sekali tidak takut kepada sang penguasa kota. Ini karena penguasa menara, Sun Zhengzong, juga berasal dari Istana Iblis. Lebih-lebih lagi. Meskipun kultifasi Sun Zhengzong lebih kuat dari mereka, dia harus mendengarkan mereka. Hal ini karena mereka adalah penegak Istana Iblis dan memiliki wewenang tertinggi. Suara mendesing. Sun Zhengzong terbang ke langit dan menatap Kinfei yang dan yang lainnya. Kemudian, dia menatap kedua penegak hukum itu dan menghela nafas kepada Zhuotian Sheng, ikuti mereka ke Istana Iblis dan bekerja sama dalam penyelidikan. Yang salah adalah Su Hua dan keluarga Su. Mengapa aku harus bekerja sama? Zhuotian Sheng berkata dengan marah. Jangan menggigit orang. Seorang pria harus berani bertanggung jawab atas tindakannya. Su Jingxian juga berteriak. Sialan kau, aku akan membunuhmu. Zhuotian Sheng sangat marah dan menamparkan Su Jingxian. Tapi pada saat ini, Sun Zhengzong melangkah ke depan Su Jingxian dan meraih pergelangan tangan Zhuotian Sheng. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan membuat orang tua ini kesulitan. Dia tidak mengenali Qin Fei yang orang gila, serigala bermata putih. Jikapun dia melakukannya, dia pasti tidak akan berpikir begitu. Penguasa kota melirik Sun Zhengzong dan Su Jingxian. Ia begitu marah hingga tertawa. Istana Iblismu benar-benar tahu cara menindas orang. Baiklah, mari kita pergi ke luar kota untuk menghindari mempengaruhi orang yang tidak bersalah. Jelas sekali. Inilah irama perang. Diam, kalian semua. Tapi pada saat ini, Qin Fei yang tiba-tiba berteriak dan mendarat di samping si gila dan serigala bermata putih. Dia menatap kedua penegah hukum itu dengan muram. Apakah kamu mencari kematian? Keduanya mengangkat alis. Seorang kultifator alam abadi yang kecil berani meneriaki mereka. Karena kalian adalah penegah hukum Istana Iblis, kali ini aku tidak akan membahas masalah kalian yang telah melukaiku. Tetapi jika lain kali, bahkan jika kaisar turun, aku akan membunuhmu. Qin Fei yang berkata-kata demi kata. Haha. Betapa sombongnya. Kedua penegah hukum itu tertawa, tetapi penuh dengan ejekan. Betapa sombongnya. Qin Fei yang tersenyum dingin. Dengan gerakan tangannya, sebuah token muncul di telapak tangannya. Hmm. Sun Zhengzong dan kedua penegah hukum segera melihat token itu. Tawa mereka tiba-tiba berhenti dan perlahan digantikan oleh keterkejutan. Itu benar. Token yang diambil Qin Fei yang adalah token identitas yang diberikan Penatua Huo kepadanya. Zuo Tian Sheng dan dua orang lainnya juga terkejut. Mereka tahu bahwa Tetua Huo ingin Qin Fei yang dan yang lainnya bergabung dengan Istana Iblis, tetapi mereka tidak menyangka dia begitu murah hati hingga memberikan tanda identitas kepada anak ini. Bisa dilihat bahwa Penatua Huo peduli terhadap Qin Fei yang dan yang lainnya. Apa yang sedang terjadi? Su Jingshan melihat reaksi mereka dan juga melihat token itu. Matanya penuh dengan keterkejutan. Token siapakah ini? Bagaimana bisa membuat para penegah hukum Istana Iblis begitu terkejut? Tiba-tiba, Sun Zhengzong gemetar dan menatap Qin Fei yang, Zhuotian Sheng, dan Serigala bermata putih. Ia berpikir dalam hati, mungkinkah kalian semua? Hmm. Qin Fei yang mengangguk. Ekspresi Sun Zhengzong membeku. Ia menatap kedua penegah hukum itu dan berkata sambil tersenyum, ini pasti salah paham. Kedua penegah itu saling berpandangan, mata mereka penuh kecurigaan. Sun Zhengzong dapat menebak identitas Qin Fei yang dan yang lainnya, tetapi kedua penegah hukum tidak dapat menebaknya. Ini karena mereka tidak mengetahui hubungan antara Qin Fei yang dan yang lainnya serta Penatua Huo. Qin Fei yang menyimpan token itu. Karena sengaja disembunyikan, hanya tiga penegah hukum Tuan Kota dan Sun Zhengzong yang melihat tanda itu. Qin Fei yang menatap kedua penegah hukum itu dan berkata dengan tenang, bisakah kata-kataku digunakan sebagai bukti. Kedua penegah hukum itu tetap diam. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Su Hua tidak dibunuh oleh Zhuotian Sheng dan yang lainnya. Kami yang membunuhnya. Kata Qin Fei yang. Serigala bermata putih itu menatap kedua penegah hukum itu, mencubit hidungnya, dan mengangguk, ya, aku membunuhnya sendiri. Apa yang kalian inginkan? Kedua penegah hukum itu menatap Qin Fei yang, Zhuotian Sheng, dan Serigala bermata putih dengan mata berkedip. Lebih baik kau tidak melakukan apapun kepada mereka. Kalau tidak, jika kau membuat mereka marah, bahkan aku tidak bisa melindungimu. Sun Zhengzong mentransmisikan suaranya. Mendengar hal itu, pupil kedua enforcer mengecil. Mereka mengenal Sun Zhengzong dengan baik. Dia bukan orang yang suka bercanda. Tampaknya tanda ini memang milik Penatua Huo. Kami minta maaf. Kami buta sebelumnya dan telah menyinggung Anda. Kedua penegah hukum itu saling berpandangan, lalu menatap Qin Fei yang, Zhuotian Sheng, dan Serigala bermata putih lalu membungkuk. Bagaimana kita harus menangani masalah ini? Qin Fei yang bertanya. Kedua penegah hukum itu segera berbalik menatap Su Jing Shan. Tuan-tuan, aku mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak berbohong kepada kalian. Aliansi penggarap nakal benar-benar membunuh orang yang tidak bersalah. Ekspresi Su Jing Shan berubah saat dia berteriak tergesa-gesa. Ia tidak pernah menyangka bahwa sebuah token akan membuat para penegah hukum mempercayainya. Berhentilah berdali. Apakah Anda tahu identitas mereka? Tahukah Anda siapa pemilik token itu? Sun Zhengzong memandang Su Jing Shan dan berkata dengan acuh tak acuh. Identitas. Ekspresi Su Jing Shan menegang saat dia bertanya, siapa identitas mereka? Mereka adalah orang-orang yang tidak boleh Anda ganggu. Sun Zhengzong mendengus dingin. Ampuni aku. Su Jing Shan segera berlutut dalam kehampaan. Karena Sun Zhengzong berkata demikian, kedua penegah hukum dan anjing itu pasti memiliki hubungan yang baik dengan istana iblis. Jadi, kau benar-benar berbohong kepada kami. Kedua penegah hukum itu menatap Su Jing Shan dengan muram. Saya. Wajah Su Jing Shan tampak sangat bingung. Jelas saja. Kalau aku tidak berbohong, kenapa dia jadi gugup begitu? Kata Frenzi acuh tak acuh. 3102. Kamu pantas mati. Kedua penegah hukum itu sangat marah. Telapak tangan mereka mendarat di tubuh Su Jing Shan. Diiringi teriakan melengking, Su Jing Shan tewas di tempat. Ketika Su Jing Shan melihat pemandangan ini, dia merasa jauh lebih nyaman. Saya minta maaf. Kami bodoh dan mempercayai kata-kata fitnahnya. Kami bahkan melukaimu. Kalian boleh menghukum kami sesuka hati kalian. Kedua penegah hukum itu berbalik menatap Kinfei Yang dan berkata dengan nada meminta maaf. Lupakan saja. Kamu tidak tahu kebenarannya. Tapi jangan bersikap sombong di masa depan. Lagipula, kalian adalah penegah hukum Istana Iblis. Tindakan kalian mewakili Istana Iblis. Istana Iblis memberimu kekuatan untuk tidak bersikap tiran, tetapi untuk menegakkan keadilan dan melindungi orang-orang di benua timur. Kata Kinfei Yang. Terima kasih atas saranmu. Kami akan mengingatnya. Kedua penegah hukum itu membungkuk. Baiklah. Kembalilah. Kinfei Yang melambaikan tangannya. Ya. Kedua penegah hukum itu mengangguk dan sikap mereka berubah. Mereka bersikap hormat dan membuka altar lalu pergi. Fiuh. Sun Zhengzong menghela napas lega. Akhirnya terselesaikan. Sebelumnya, dia takut kedua penegah hukum ini sombong dan akan mencari alasan untuk menyerang Kinfei Yang dan yang lainnya. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Ketiga penegah hukum itu menghela napas lega. Apakah kamu baik-baik saja? Zuo Tian Sheng menatap Kinfei Yang dengan khawatir. Saya baik-baik saja. Kinfei Yang mengeluarkan pil kehidupan ilahi dan melemparkannya ke mulutnya. Sun Zhengzong menatap Kinfei Yang dan berkata sambil tersenyum, Kalau begitu, aku pamit dulu. Datanglah ke Istana Iblis saat kamu punya waktu. Oke. Kinfei Yang menganggup dan tersenyum. Setelah Sun Zhengzong pergi, Zuo Tian Sheng segera bertanya, Mengapa Anda memiliki token identitas Pena Tuahuo? Dia memberikannya padaku. Kata Kinfei Yang. Ini. Ketiga penegah itu saling berpandangan. Ada apa dengan ini? Chuyun memberi kami token identitasnya sebelumnya, Tapi kami memberikannya kepada orang lain. Serigala bermata putih berkata dengan acuh tak acuh. Aduh. Mereka bertiga tercengang, Tidak tahu harus berkata apa. Dengan status Chuyun di Istana Iblis, Dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan di Benua Timur dengan token identitasnya. Namun ketiga orang ini malah memberikannya kepada orang lain. Bukankah ini pemborosan sumber daya yang gegabuh? Ayo turun. Kata Tuan Kota. Rombongan kembali ke Ola Konferensi Istana Raja Kota. Siapakah orang-orang ini? Bahkan para penegah Istana Iblis begitu hormat di hadapan mereka. Bukan hanya para penegah Istana Iblis. Lihatlah sikap Sun Zhengzong. Seolah-olah dia telah melihat beberapa tokoh hebat. Petik dua petik dua. Begitu Qin Feiyang dan yang lainnya pergi, Semua orang mulai berdiskusi dengan suara pelan. Di dalam Ola Utama, Zuo Tian Sheng menelan pil kehidupan ilahi Dan menggelengkan kepalanya ke arah Qin Feiyang. Kali ini semua berkatmu. Kalau tidak, Aku tidak akan bisa mengetahuinya bahkan jika aku punya seratus mulut. Itu mudah sekali. Qin Feiyang tersenyum tipis. Zuo tua, Apakah kau sudah membawa kembali urat roh dan urat kristal keluarga Su? Tuan Kota bertanya. Ya. Zuo Tian Sheng mengangguk. Kalau begitu berikan semuanya kepada mereka. Berikan juga dua ribu urat roh dan urat kristal yang kau bawa pagi ini. Kata Tuan Kota sambil tersenyum. Oke. Zuo Tian Sheng mengangguk dengan lugas. Dia berjalan keluar dari Ola Utama dan mengeluarkan urat roh dan urat kristal dari benda suci spasial. Belum lagi hal lainnya, berdasarkan hubungan saat ini antara Frenzi dan Zuo Xiao Xian, dia tidak mungkin pelit. Qin Feiyang tidak berdiri dalam upacara dan mengambil semuanya. Seperti dugaannya, urat roh dan urat kristal keluarga Su jauh melebihi keluarga Su. Jumlah mereka lebih dari lima ribu. Dan keluarga Su hanya memiliki lima ratus hingga enam ratus unit. Qin Feiyang, bisakah kau mengajak kami jalan-jalan ke benda suci spasialmu? Tuan Kota tiba-tiba menatap Qin Feiyang dan bertanya. Ini. Qin Feiyang ragu-ragu. Aku benar-benar penasaran. Benda suci spasial macam apa yang memiliki formasi waktu yang begitu mengerikan? Tentu saja. Kalau kamu masih khawatir, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Tuan Kota tersenyum. Mungkin di masa depan, akan ada kesempatan. Qin Feiyang tersenyum sedikit. Baiklah, aku tidak akan memaksamu. Tuan Kota juga sangat bijaksana dan mengangguk sambil tersenyum. Baiklah, masalah Zuo Xiao Cheng sudah selesai. Kami pamit dulu. Qin Feiyang memandang mereka bertiga dan berkata. Kita mau pergi ke mana? Zuo Tian Sheng bertanya buru-buru. Gunung salju changlan. Qin Feiyang tersenyum tipis dan membuka sebuah altar. Apakah kamu benar-benar akan pergi? Zuo Tian Sheng tertegun dan buru-buru berkata, Aku tahu aku tidak bisa menghentikanmu. Tetapi sebelum kamu pergi, sebaiknya kamu mengubah penampilanmu. Mengerti. Qin Feiyang mengangguk. Zuo Tian Sheng berkata demikian karena mempertimbangkan keselamatan istana Tuan Kota. Karena jika wakil pemimpin tahu bahwa mereka datang ke istana Tuan Kota dan membantu menyelamatkan Zuo Xiao Cheng, dia pasti akan mencurigai hubungan mereka. Setelah kedua orang dan serigala itu pergi, Tuan Kota tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ada apa? Zuo Tian Sheng dan Yu Tua menatapnya dengan curiga. Sejujurnya, dibandingkan dengan istana Iblis, kami memiliki lebih banyak keuntungan. Sang penguasa kota mendesah. Keuntungan. Keduanya saling berpandangan, makin bingung. Biarkan mereka bergabung dengan aliansi penggarap keliling kita. Dengan hubungan Xiao Xian, peluang mereka untuk bergabung dengan aliansi penggarap keliling kita pasti lebih tinggi daripada istana Iblis. Tetapi saya tidak tahu apa yang dipikirkan wakil pemimpin. Dia bersikeras membunuhnya. Lihatlah sekarang, segalanya telah berubah seperti ini. Sang penguasa kota tampak murung. Zuo Tian Sheng tersenyum dan berkata, bukankah wakil pemimpin ingin berdamai sekarang? Setelah begitu banyak hal terjadi, apakah menurut mungkin Fei Yang dan yang lainnya akan berdamai dengan wakil pemimpin? Menurut pendapatku, mereka pergi ke Gunung Salju Changlan kali ini untuk menimbulkan masalah. Sang penguasa kota menggeleng dan mendesah. Jika kita benar-benar tidak bisa berdamai, bagaimana kita akan menghadapi Qin Fei Yang dan yang lainnya di masa depan? Zuo Tian Sheng mengerutkan kening. Di satu sisi ada aliansi penggarap keliling, dan di sisi lain ada calon menantunya. Agak tidak nyaman terjepit di tengah. Kita akan membicarakannya saat waktunya tiba. Mungkin akan ada kemungkinan lain di masa depan. Sang penguasa kota menggeleng. Sekarang, dia hanya berharap wakil pemimpin dapat mengakui nilaikin Fei Yang dan yang lainnya dan tidak membuat keadaan menjadi tidak dapat diperbaiki. Pada saat yang sama, di luar Winsi City, di langit di atas pegunungan, dua pria berbaju besi hitam berdiri berdampingan, memegang batu dewa transmisi suara di tangan mereka. Berdengung. Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul. Itu adalah Chuyun. Salam, Nonayun. Keduanya membungkuk. Ada apa? Chuyun menatap mereka dengan curiga. Sebelumnya, kami melihat seseorang di kota laut angin. Dia memegang token identitas tetua Huo di tangannya. Kami hanya ingin memastikan keasliannya. Keduanya menceritakan situasi saat itu secara rincin. Tidak perlu dipikirkan. Pasti anak itu lagi. Chuyun menggelengkan kepalanya. Anak itu. Keduanya tercengang dan berkata dengan curiga, dia jelas seorang pria parubaya. Bagaimana mungkin dia masih anak-anak? Apakah kamu bodoh? Apakah kamu tidak tahu kalau di dunia ini ada yang namanya pil bentuk ilusi? Chuyun melotot ke arah mereka berdua dengan jengkel. Jadi begitulah adanya. Lalu siapa sebenarnya dia? Mereka berdua bingung. Tidak penting siapa mereka. Yang penting kamu beruntung karena tidak menyinggung mereka. Kalau tidak, jangankan tetua Huo, bahkan kepala balai pun tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Nanti kalau ketemu hal seperti itu, perbanyaklah berpikir. Jangan sampai dimanfaatkan orang lain lagi. Kata Chuyun. Ya. Keduanya terkejut. Bahkan kepala balai pun tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Kalau begitu, bukankah kedua orang dan satu anjing ini ada hubungannya dengan ketua balai? Mereka bersuka cita dalam hati mereka. Untungnya, Sun Zengzong hadir. Kalau tidak, mereka akan mendapat masalah besar kali ini. Titik. Istana Setan. Yun kecil, kau menegur bawahanmu lagi. Tetua Huo kebetulan datang mencari Chuyun dan terkekeh. Chuyun menyingkirkan batu transmisi suara dewa dan menggelengkan kepalanya. Ini semua karena Kin Feiyang dan si Gilamo. Apa yang sedang mereka lakukan sekarang? Penatua Huo tercengang. Chuyun menjelaskan secara singkat apa yang telah terjadi. Haha. Ini hal yang baik. Karena dengan begitu, mereka akan tahu betapa pentingnya token milik orang tua ini. Di masa mendatang, mereka tidak akan seperti token milikmu dan memberikannya kepada orang lain. Penatua Huo tertawa. Tidak bisakah kau mengangkat panci yang tidak mendidih itu? Wajah Chuyun menjadi gelap. Ketika dia memikirkan Kin Feiyang memberikan token itu kepada Su Yang, dia tidak bisa menahan amarahnya. Baiklah, baiklah. Tetua Huo melambaikan tangannya dan duduk di kursi di samping. Dia berkata, Aku datang mencarimu karena Kin Feiyang dan si Gilamo. Ada apa? Chuyun curiga. Kau seharusnya sudah mendengar berita bahwa wakil pemimpin ingin berdamai dengan mereka, kan? Kata Penatua Huo. Ya. Chuyun mengangguk. Katakanlah, jika mereka benar-benar berdamai dengan aliansi penggarap jahat, bukankah semua yang telah kita lakukan akan sia-sia? Kata Penatua Huo. Aku rasa mereka tidak akan benar-benar berbaikan. Chuyun mengerutkan kening. Dulu orang tua ini juga berpikiran sama, tapi tiba-tiba orang tua ini teringat bahwa masih ada satu variable. Kata Penatua Huo. Chuyun tertegun dan bertanya dengan curiga, variable apa? Zuo Xiaosian. Zuo Xiaosian ini adalah putri Zuo Tian Sheng, dan Zuo Xiaosian dan Mat Man Mo sedang jatuh cinta sekarang. Aku khawatir jika mereka benar-benar berdamai, apakah mereka akan bergabung dengan aliansi penggarap jahat karena Zuo Xiaosian? Penatua Huo tampak khawatir. Ini. Chuyun juga terdiam. Penatua Huo tiba-tiba menyeringai dan menatap Chuyun, Xiaoyun, mengapa kamu tidak memasang perangkap madu atau semacamnya? Enyah. Wajah Chuyun langsung menjadi gelap. Melihat ini, Tetua Huo segera melambaikan tangannya dan berkata, saya hanya bercanda. Jangan dianggap serius. Bagaimana kamu bisa bercanda seperti ini? Orang tua, kamu sudah sangat tua. Bukankah kamu jahat? Wajah Chuyun dipenuhi kemarahan. Penatua Huo tersenyum malu dan berkata, bagaimana kalau begini, mari kita bujuk Zhuotiansheng untuk bergabung dengan balai iblis kita. Chuyun tertegun. Setelah merenung sejenak, dia menganggup dan berkata, ide ini layak dilakukan. Selama Zhuotiansheng bergabung dengan balai iblis kita, maka Qinfei yang dan si Gilamo tentu saja tidak akan pergi ke aliansi penggarap nakal. Tapi... Zhuotiansheng setia pada aliansi penggarap jahat. Bisakah kau membujuknya? Lagipula, sejauh yang aku tahu, penguasa kota-kota laut angin adalah ayah angkat Zhuotiaoxian. Dan tuan kota ini juga sangat memanjakannya. Tidak ada gunanya membujuk Zhuotiansheng begitu saja. Kita harus membujuknya juga. Chuyun menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang sulit di dunia ini bagi mereka yang mau. Lagipula, Demon Hall kita jauh lebih kuat daripada Rock Cultivator Alliance. Selama kita membiarkan mereka mempertimbangkan untung ruginya, mereka akan mengerti. Saya serahkan masalah ini padamu. Penatua Huo menatap Chuyun sambil tersenyum di wajahnya. Aku lagi. Chuyun mengerutkan kening. Jika bukan kamu, maka itu aku. Lengan dan kaki orang tua ini terus bergerak sepanjang hari. Bukankah seharusnya kamu merasa kasihan padaku? Lagipula, ini semua demi kebaikan Demon Hall. Singkatnya, kita harus menghapus semua faktor yang tidak pasti terlebih dahulu dan memegang erat Kinfei Yang dan Sigila Mo di tangan kita. Kalau begitu, sudah beres. Terima kasih atas kerja kerasmu. Aku akan menunggu kabar baikmu. Penatua Huo terkekeh, lalu berbalik dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan berjalan santai, meninggalkan Chuyun berdiri di sana sendirian dan merajuk. Semenjak Kinfei Yang dan Sigila datang ke alam awan langit, mereka terus mengelilingi mereka berdua sepanjang hari. 3103. Gunung Salju Gelombang Biru. Salju beterbangan di mana-mana dan udara dinginnya menusup tulang. Sejauh mata memandang, semuanya tampak putih salju. Pohon cedar yang lebat berdiri kokoh di antara pegunungan bersalju. Salju menutupi cabang dan daunnya. Dari kejauhan, pohon-pohon itu tampak seperti payung putih salju. Ada pula berbagai macam binatang buas yang bersembunyi di pegunungan. Ada beruang salju besar, rubah salju kecil dan lincah. Kultivasi mereka juga sangat kuat. Ada alam abadi dan alam penguasa. Singkatnya, ini adalah tempat yang sangat berbahaya. Memadamkan. Tiba-tiba, dua orang dan satu serigala muncul di atas gletser. Itu adalah Kinfei Yang dan serigala bermata putih. Namun, penampilan mereka telah berubah. Kinfei Yang dan Sigila telah mengubah penampilan mereka menjadi dua lelaki tua berambut putih. Mereka berusia tujuh puluhan atau delapan puluhan dan gemetar seolah-olah mereka bahkan tidak bisa berjalan dengan baik. Serigala bermata putih berubah menjadi serigala tua berwarna kuning. Alasan mengapa ia menambahkan kata, tua, adalah karena saat ini terlihat sangat tua. Rambut di tubuhnya kusam dan tidak bercahaya, bahkan beberapa bagian tubuhnya mulai rontok. Matanya redup dan tidak bernyawa, seolah-olah dia akan mati. Apakah ada kebutuhan untuk melakukan hal ini? Serigala bermata putih agak tidak senang dengan penampilannya saat ini. Tidakkah kau mendengar tetua huo berkata bahwa bahkan dia perlu menggunakan senjata penguasa untuk memasuki ibu kota aliansi. Anda bisa bayangkan betapa berbahayanya tempat ini. Oleh karena itu, perlu disembunyikan dan ditutup-tutupi. Kata orang gila. Penatua huo juga mengatakan bahwa gunung salju gelombang biru memiliki penghalang. Belum lagi memasuki ibu kota aliansi, bahkan memasuki penghalang itu akan sangat sulit. Gumam Kin Feiyang. Apa susahnya? Biarkan saja Kin Batian menggunakan hukum ruang dan waktu untuk membawa kita masuk. Tetapi apakah kamu benar-benar memikirkannya? Ini bukan lelucon. Orang gila itu menatap Kin Feiyang dengan ekspresi serius. Kin Feiyang memutar matanya dan menatap Ria dan Serigala itu. Jika aku bilang kita tidak pergi sekarang, apakah kalian setuju? Tidak. Si gila dan Serigala bermata putih menyeringai. Mereka datang untuk ibu kota aliansi. Jika mereka tidak pergi sekarang, bukankah mereka akan datang tanpa hasil? Itu benar. Mari kita pergi dan melihat situasinya. Setelah Kin Feiyang selesai berbicara, dia menarik kembali auranya dan terbang ke depan. Si orang gila dan si Serigala bermata putih juga menarik aura mereka secara ekstrim. Sekitar beberapa ratus napas kemudian. Dua orang dan satu Serigala tiba-tiba berhenti dan melihat gletser di depan mereka. Di depan mereka masih ada gletser tak berujung, tetapi tidak ada salju di gunung atau di pepohonan. Mereka kembali menatap langit dan mendapati bahwa butiran salju yang jatuh dari langit tampaknya telah bertemu dengan sesuatu yang tinggi di langit. Butiran-butiran itu langsung menghilang dan mencair. Kin Feiyang berjalan mendekat, mengangkat lengannya, dan meraih kekosongan. Langsung. Dia bersentuhan dengan benda tak kasat mata di kehampaan, dan dengan dorongan ringan, layar cahaya pun muncul. Benar-benar ada penghalang. Gumam Kin Feiyang. Saya merasa formasi roh ini cukup kuat. Si gila dan si Serigala bermata putih saling berpandangan dan segera berjalan mendekat untuk memeriksa penghalang itu. Pemilik penghalang ini mestilah ketua aliansi dari aliansi penggarap nakal. Sebagai master aliansi dari aliansi penggarap nakal, kekuatannya pasti telah mencapai puncaknya, yang merupakan puncak dari alam dominator. Bagaimana mungkin penghalang yang ia buat bisa lemah? Cepat sembunyi. Tiba-tiba, ekspresi Kin Feiyang berubah. Dia meraih si gila dan Serigala bermata putih, mengaktifkan teknik penyembunyian, dan langsung bersembunyi di kehampaan. Ada apa? Si gila dan Serigala bermata putih menatapnya dengan heran. Ada seseorang. Kin Feiyang menatap ke depan. Setelah Kin Feiyang menarik lengannya, layar cahaya yang muncul sekali lagi tersembunyi dalam kehampaan. memadamkan. Sekitar dua hingga tiga napas kemudian. Sosok kekar turun ke gunung es di depan mereka. Pria Parubaya itu tingginya sekitar 1,9 meter. Meski angin dingin menusuk tulang, dia hanya mengenakan celana panjang longgar, memperlihatkan otot-ototnya yang penuh dengan kekuatan yang dahsyat. Dilihat dari auranya, dia seharusnya adalah seorang dominator puncak. Orang gila itu mentransmisikan. Pada saat yang sama, pria Parubaya itu mengamati kekosongan dan sedikit mengernyit. Apa yang sedang terjadi? Sebelumnya, saya jelas merasakan reaksi dari penghalang di sini. Mengapa sekarang tidak ada apa-apa? Pria Parubaya itu bergumam. Tiba-tiba, dia melangkah maju dan mendarat di depan penghalang, menghadap Kin Feiyang dan Serigala bermata putih. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Mereka sangat gugup. Jangan lepaskan indera keilahianmu. Si gila menunggu dalam hatinya dengan tenang. Meskipun teknik penyembunyian dapat menyembunyikannya, namun tidak dapat menghalangi indera keilahian. Leontine Giyok Bulan Ilahi juga tidak bisa. Hal ini dikarenakan Leontine Giyok Bulan Ilahi hanya dapat menghalangi indera ilahi di bawah alam dominator. Tiba-tiba, pria Parubaya itu melihat ke arah kaki Kin Feiyang, di atas salju, ada banyak jejak kaki. Tidak bagus. Ekspresi Kin Feiyang dan Serigala bermata putih berubah. Mereka dapat bersembunyi dalam kehampaan, tetapi mereka tidak dapat menyembunyikan jejak kaki yang mereka tinggalkan. Mereka harus membuat keputusan yang cepat. Kin Feiyang membawa si gila dan si Serigala bermata putih ke dunia kura-kura hitam. Dia segera mengendalikan dunia kura-kura hitam dan terbang menjauh tanpa menoleh ke belakang. Tepat saat kelompok Kin Feiyang hendak melarikan diri, mata pria Parubaya itu berbinar. Dia mengeluarkan sebuah token dan menempelkannya ke kehampaan. Layar cahaya muncul lagi dan cepat retak. Segera setelah, pria Parubaya itu melangkah keluar dari celah itu. Indra keilahiannya melonjak keluar seperti air pasang. Dia benar-benar menunggu hingga dia keluar sebelum melepaskan Indra ilahinya. Mungkinkah penghalang ini memiliki kemampuan untuk mengisolasi Indra ilahi? Si orang gila menatap lelaki setengah bayi itu dan tak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dalam sekejap mata, Indra keilahian lelaki Parubaya itu menutupi langit. Sebagai seorang dominator puncak, kecepatannya tentu saja bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan Kin Feiyang. Indra keilahiannya dengan cepat mengejar dunia kura-kura hitam. Siapa ini? Pria Parubaya itu tiba-tiba berteriak. Dia menyingkirkan token itu dan melangkah keluar, mengejar dunia kura-kura hitam. Apa yang harus kita lakukan? Serigala bermata putih bertanya dengan panik. Apakah ada gunanya bertanya? Keluar dan bunuh dia. Kata orang gila. Aku. Serigala bermata putih tercengang. Jika bukan kamu, maka itu kami. Jangan mencoba menyembunyikan apapun. Kau bahkan bisa langsung membunuh patriar keluarga Su. Kau jelas lebih dari cukup untuk menghadapinya. Si orang gila tertawa. Enyahlah. Orang tua dari keluarga Su itu hanya seorang dominator setengah langkah, tetapi orang ini adalah seorang dominator puncak. Apakah mereka berada di level yang sama? Serigala bermata putih melotot marah ke arahnya. Menjadi begitu rendah hati bukanlah sifatmu. Si gila tertawa mengejek. Aku tidak punya waktu untuk bicara omong kosong denganmu. Serigala bermata putih melotot padanya, lalu berbalik ke Kin Feiyang. Dia terlalu cepat. Kita tidak akan bisa melarikan diri. Mata Kin Feiyang berkedip. Tiba-tiba, senyum mengerikan muncul di matanya. Karena kita tidak bisa melarikan diri, maka mari kita bunuh dia. Puncak dominator tidaklah tak terkalahkan. Benar. Bunuh dia. Apakah dia tidak punya token untuk membuka penghalang itu? Selama kita punya token ini, kita bisa bebas masuk dan keluar penghalang. Si orang gila tertawa. Kalau begitu, mari kita lakukan. Serigala bermata putih tertawa. Dua orang dan satu serigala itu langsung akrab. Mereka juga sedikit bersemangat. Inilah kali pertama mereka benar-benar melawan puncak dominator. Meskipun mereka pernah berkonflik dengan Zhuotian Sheng sebelumnya, mereka tidak pernah benar-benar bertarung. Masih ingin lari. Tatapan mata lelaki setengah bayak itu berkilat dingin ketika indra keilahiannya tertuju pada dunia kura-kura hitam. Dengan lambayan tangannya, gelombang kekuatan ilahi melonjak menuju dunia kura-kura hitam. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan seni ilahi tipe dukungan yang menggandakan kecepatannya. Melihat lelaki setengah bayak itu memperpendek jarak di antara mereka, si gila mengerutkan kening. Kita belum cukup jauh. Jika kita bertindak sekarang, kita mungkin akan membuat orang-orang di ibu kota aliansi khawatir. Baiklah. Qin Fei yang mengangguk. Pria paru bayak itu tidak begitu menakutkan, tetapi jika orang-orang di ibu kota aliansi waspada, itu akan sulit. Mengapa kita tidak memancingnya ke dunia penyu hitam? Serigala bermata putih tiba-tiba berbicara. Apa? Si gila dan Qin Fei yang menatapnya dengan kaget. Memikatnya ke dunia kura-kura hitam, bukankah itu sama saja dengan memikat serigala ke dalam rumah? Kita akan memancingnya ke wilayah barat. Dengan begitu, dia tidak akan menyakiti makhluk-makhluk di dunia kura-kura hitam. Kata serigala bermata putih. Itu benar. Si gila menamparkan kepalanya. Wilayah barat secara khusus digunakan untuk menyimpan darah segar. Tanpa satu makhluk pun, bahkan jika mereka bertempur di wilayah barat, mereka tidak akan menyakiti orang yang tidak bersalah. Ide-nya tidak buruk, tetapi bisakah dunia penyu hitam bertahan dalam pertempuran tingkat ini? Qin Fei yang mengerutkan kening. Lagi pula, pihak lainnya adalah puncak dominator. Seharusnya bisa. Karena setelah dunia kura-kura hitam menyatu dengan kastil kuno, kekuatannya sama dengan kastil kuno. Saat ini, kastil kuno adalah senjata dominator, jadi kekuatan dunia penyu hitam setara dengan senjata dominator. Si gila menebak. Qin Fei yang menggertakkan giginya dan mengangguk. Baiklah, mari kita tutup pintunya dan pukul anjing itu. Setelah itu, dia menutup matanya dan melepaskan persepsinya. Dia menemukan bahwa banyak makhluk di wilayah barat berdarah. Terima kasih atas bantuanmu. Akan ada pertempuran hebat nanti. Agar tidak melukaimu, aku akan mengirimmu keluar dari wilayah barat terlebih dahulu. Qin Fei yang berkata dalam benaknya, mengirimkannya kepikiran semua makhluk. Pertempuran hebat. Makhluk-makhluk yang berdarah itu tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun. Namun sebelum mereka bisa bereaksi, mereka merasakan tubuh mereka menjadi ringan, dan saat berikutnya, mereka muncul di tiga wilayah lainnya. Dengan cara ini, sebenarnya tidak ada satupun makhluk di seluruh wilayah barat. Qin Fei yang juga menarik kembali persepsinya dan muncul di langit di atas wilayah barat bersama si gila dan serigala bermata putih. Lautan darah di bawah melonjak, memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Sekarang masalahnya ada di sini. Bagaimana kita bisa memasukkannya ke dalam? Jika kultifasimu lebih kuat darinya, kau bisa membawanya masuk dengan paksa. Tapi kamu baru berada di puncak alam abadi. Perbedaannya terlalu besar. Serigala bermata putih mengerutkan kening. Itu sederhana. Saya butuh bantuan snowflake. Qin Fei yang tersenyum dan memanggil snowflake keluar dari tanah asal. Sesuatu yang lain. Ada sedikit nada tidak sabar dalam suara snowflake. Serigala bermata putih itu langsung berkata dengan marah, kami memintamu untuk berkultifasi di tanah asal, dan sekarang kau malah membantu kami melakukan sesuatu. Ada apa dengan sikapmu? Oke oke oke. Tolong beritahu aku apa yang harus kulakukan. Kepingan salju tidak berdaya. Dia tidak punya pilihan lain selain tunduk kepada para penjahat di bawah atap itu. Aku tidak punya waktu untuk menjelaskannya kepadamu sekarang. Saat kita keluar nanti, lakukan saja apa yang aku katakan. Setelah Qin Fei yang selesai berbicara, dia meninggalkan alam kura-kura hitam bersama snowflake. Di luar, pria parubaya itu sudah dekat. Tiba-tiba, melihat Qin Fei yang dan snowflake muncul, pria itu sedikit tertegun. Kami hanya kebetulan lewat. Kami tidak bermaksud jahat. Qin Fei yang buru-buru menjelaskan, sambil tampak ketakutan. Lewat. Ketika lelaki parubaya itu mendengar ini, dia langsung mencibir dan berkata, lewat sini dan berhenti di depan penghalang. Apakah kamu bodoh? Atau menurutmu aku yang bodoh dan mudah dibodohi? 3104. Sepertinya kamu tidak bodoh. Qin Fei yang tertawa serak. Suaranya seperti suara orang tua. Kau sedang mencari kematian. Mata pria parubaya itu berkilat dingin. Kekuatan ilahinya melonjak ke arah Qin Fei yang dan snowflake. Qin Fei yang segera berkata, buka jalan menuju wilayah barat. Kepingan salju mendengarnya. Saat hukum ruang waktu muncul, sebuah lorong ruang waktu pun muncul. Yang lainnya tidak dapat memasuki dunia kura-kura hitam karena kastilnya. Namun sebagai salah satu dari mereka, tentu saja hal itu tidak akan menghentikan mereka. Perjalanan ke wilayah barat diselesaikan dengan cepat. Pergi. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan membawa snowflake melarikan diri ke lorong. Teleportasi ruang waktu. Aku tidak menyangka akan ada artefak dewa yang menentang surga. Tetapi apakah menurutmu mungkin untuk lolos dari bawah hidungku? Pria parubaya itu tersenyum meremehkan. Dia mengaktifkan teknik ilahi tambahan secara ekstrim dan langsung bergegas ke lorong ruang waktu. Namun, ketika dia bergegas keluar dari sisi lain lorong ruang waktu, dia tercengang ketika melihat lautan darah tanpa batas di sekelilingnya. Di mana ini? Apakah ada tempat seperti itu di benua timur? Selamat datang di duniaku. Terdengar suara mengejek. Pria parubaya itu mendongak dan melihat Qin Fei yang, serigala bermata putih, dan frenzy berdiri di langit. Kepingan salju juga melayang di samping Qin Fei yang. Lorong ruang waktu juga cepat tertutup di bawah kendali snowflake. Siapa kamu? Pria parubaya itu mengerutkan kening. Entah mengapa, saat dia datang ke sini, dia punya firasat buruk di hatinya. Mengenai sambutan Qin Fei yang ke duniaku, dia tidak menganggapnya serius. Karena banyak orang suka menyebut dunia mereka sendiri sebagai wilayah kekuasaan mereka sendiri atau benda-benda suci spasial. Apakah penting siapa kita? Yang penting kamu sangat mudah ditipu. Sangat mudah untuk menipumu agar datang ke sini. Serigala bermata putih menatapnya dengan tatapan main-main. Jadi bagaimana kalau aku menipu kamu agar datang ke sini? Apakah kau pikir semut sepertimu bisa membunuhku? Pria parubaya itu melangkah maju. Aura mengerikan tiba-tiba menyerbu ke arah mereka. Dentang. Kepingan salju bergetar hebat. Kekuatan ilahi yang mengerikan muncul dan bertabrakan dengan aura pria parubaya itu. Tiba-tiba angin kencang bertiup di tempat ini dan lautan darah pun membumbung. Kau ingin membunuhku hanya dengan artefak dewa tingkat puncak yang menentang surga. Naif. Wajah lelaki parubaya itu penuh dengan penghinaan. Artefak ilahi yang menantang surga dengan kualitas puncak setara dengan penguasa yang sangat sukses. Namun sebagai perbandingan, artefak dewa yang menentang surga lebih lemah. Hal ini dikarenakan hegemon pada level penguasaan mengendalikan empat jenis hukum. Adapun artefak yang menentang surga, meskipun kekuatannya sebanding, mereka tidak memiliki keuntungan dalam hal hukum. Karena itu, jika ini adalah pertarungan berdarah sungguhan, snowflake mungkin tidak sebanding dengan pria parubaya itu. Tetapi, apakah hanya ada kepingan salju di alam kurakura hitam? Tentu saja tidak. Ada lebih dari selusin artefak dewa yang menantang surga tingkat puncak. Jika mereka tidak cukup kuat, maka mereka akan mengandalkan jumlah. Lebih dari selusin artefak dewa yang menentang surga tingkat puncak sudah cukup untuk menghancurkan pria parubaya itu. Kamu yang naif atau aku? Jika aku tidak memiliki rasa percaya diri tertentu, apakah aku berani membiarkanmu datang ke sini? Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Berhentilah mencoba untuk bersikap misterius. Pria parubaya itu melayangkan pukulan ke arah kepingan salju, dan kekosongan di sana langsung runtuh. Dentang. Snowflake pulih sepenuhnya dan menyerang maju. Gelombang pertempuran yang mengerikan langsung menyebar ke seluruh wilayah barat. Seolah-olah kehampaan runtuh dan langit bergetar. Seolah-olah kiamat telah tiba. Oh, tidak. Pupil mata Qin Fei yang mengecil saat dia buru-buru melepaskan persepsinya. Kemudian, ekspresinya berubah. Ada apa? Si gila dan serigala bermata putih terkejut. Kami meremehkan Snowflake saat ini. Sekarang ini adalah artefak dewa tingkat puncak yang menantang surga, dan kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Adapun alam kura-kura hitam, meskipun telah berkembang pesat selama bertahun-tahun, sekarang hanya sebanding dengan Tanah Suci. Wilayah barat setara dengan bagian utara Tanah Suci. Dulu, ketika busur ilahi matahari terbenam masih merupakan artefak ilahi tingkat rendah yang menentang surga, busur itu telah pulih sepenuhnya dan dapat memengaruhi setengah dari wilayah utara. Belum lagi artefak dewa yang menantang surga dengan tingkatan puncak. Jika tidak dihentikan, tiga wilayah lainnya pasti akan terkena dampaknya. Qin Fei Yang berkata dengan serius. Apa? Alam kura-kura hitam saat ini hanya sebanding dengan Tanah Suci. Si orang gila mengerutkan kening. Laju pertumbuhan alam kura-kura hitam sudah sangat cepat, oke. Karena terakhir kali aku melihatnya, luasnya hanya setengah dari luas Tanah Suci. Kata Qin Fei Yang. Itu memang sedikit salah perhitungan, kita harus segera mengakhirinya. Mata si orang gila menjadi gelap. Apa yang sedang kamu lakukan? Pada saat ini, Brad muncul, wajah kecilnya penuh amarah. Ini. Saya sedikit malu. Dua orang dan satu serigala tersenyum malu. Omong kosong. Brad menatap Ria Parubaya dan Snowflake, lalu menatap tajam ke arah Qin Fei Yang, si gila, dan si serigala bermata putih. Kemudian, dia melambaikan tangan kecilnya, dan aliran energi asal tiba-tiba turun dari langit, menyegel seluruh wilayah barat. Qin Fei Yang telah melepaskan persepsinya untuk memeriksa situasi di sekitar wilayah barat. Saat energi asal turun, fluktuasi pertempuran segera disegel di wilayah barat. Untung. Qin Fei Yang menghela napas lega. Untungnya pantatku. Tahukah Anda berapa banyak energi asal yang terbuang? Brad melotot marah ke arah Qin Fei Yang, lalu memanggil semua artefak penentang surga tingkat puncak. Busur Dewa Matahari Terbenam, Halbert Pemecah Langit, Perisai Bumi Tebal, Tongkat Tujuh Bintang, Pedang Diok Putih, Kipas Gagak Hitam, Pedang Sisi Kemas, Palu Pemecah Iblis, Cambuk Penghancur Dewa, Pedang Darah. Inilah sepuluh artefak naga yang menantang surga. Ada pula artefak yang menentang surga milik teratai api, yaitu kapak. Ada pula artefak penentang surga milik Mutian Yang, Blood Blade. Ada pula artefak tingkat puncak yang menantang surga yang direbut si gila dari tangan Ye Yuan, Pedang Sihir Pembantai. Bersama dengan Snowflake, terdapat total 14 artefak yang menantang surga tingkat puncak. Bunuh dia untukku. Brad menunjuk ke arah lelaki setengah bayah itu dan meraung. Untuk berkultivasi di tanah sumber, seseorang harus terlebih dahulu memperoleh izin Brad. Oleh karena itu, di mata artefak yang menantang surga ini, Brad memiliki prestise lebih besar daripada Qin Fei Yang. Mereka tidak berani mempunyai pikiran untuk tidak mematuhinya. Mengikuti Auman Brad, ke-13 artefak yang menantang surga segera terbangun dan bergabung dalam medan perang, dengan gila-gilaan menghajar pria paru bayah itu bersama dengan Snowflake. Sebenarnya ada banyak sekali. Pria paru bayah itu juga tercengang. Satu, dua. Totalnya ada 14 artefak tingkat puncak yang menantang surga, lelucon macam apa ini. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, siapa yang berani percaya bahwa beberapa semut alam mayat hidup benar-benar memiliki 14 artefak yang menantang surga tingkat puncak. Ah! Teriakan terus menerus terdengar. Menghadapi penindasan mutlak, tidak peduli apa yang dilakukan pria paru bayah itu, dia hanya bisa dipukuli. Namun dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dentang. Cahaya pedang emas melesat. Ini. Mata pria paru bayah itu bergetar. Mengapa ini tampak seperti artefak yang menantang surga milik Kinfei Yang? Saat itu. Tidak peduli apakah itu pertarungan antara si gila dan yeyuan, atau pertarungan antara Kinfei Yang dan yetian, pedang sisi kemas telah muncul. Jadi tak seorang pun yang asing dengan pedang sisi kemas. Aliansi pembudidaya nakal pun sama. Meskipun banyak orang belum melihatnya dengan mata kepala sendiri saat itu, mereka semua pernah mendengarnya. Bahkan ada beberapa orang yang menggunakan batu dewa transmisi suara untuk merekam pertempuran saat itu. Jadi semua orang tahu tentang pedang sisi kemas. Itu benar. Itu saja. Saat dia melihat pedang sisi kemas dengan jelas, mata pria paru bayah itu bergetar. Bukankah itu berarti dua orang di depannya bisa jadi adalah Kinfei Yang dan Si Gilamo? Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan rasa mati rasa di kulit kepalanya. Siapa di benua timur yang tidak tahu bahwa Kinfei Yang dan Si Gilamo memiliki senjata ilahi berdaulat? Ketakutan dan keputus asaan di hatinya menerjangnya bagai air pasang. Senjata dewa yang berdaulat. Itu adalah gunung yang tidak dapat diatasi. Belum lagi dia, bahkan seorang dominator puncak hanya bisa putus asa saat menghadapi senjata ilahi penguasa. Dalam sekejap, dia bahkan tidak punya keberanian untuk melawan. Cahaya pedang-pedang sisi kemas bagaikan angsa anggun yang langsung memasuki perut bagian bawah pria paru bayah itu. Ah! Disertai teriakan kesakitan, lautan Kimilik lelaki paru bayah itu hancur di tempat, dan sebuah lubang berdarah muncul di perut bagian bawahnya, darah menyembur keluar. Selesai! Si pengecut kecil tersenyum bangga dan berteriak, tarik aura kalian semua. Begitu dia mengatakan itu, empat belas senjata dewa penentang surga tingkat puncak segera mati dan auranya berangsur-angsur menghilang. Mengapa mereka terlihat seperti sekawanan serigala? Kim Fei Yang, si pengecut kecil, dan serigala bermata putih saling berpandangan. Awalnya, mereka ingin bertarung beberapa ronde dengan orang ini untuk melihat seberapa besar selisihnya. Namun mereka tidak menyangka bahwa sekumpulan senjata dewa yang menentang surga akan menghabisinya secepat itu. Meskipun mereka sudah menduga bahwa itu akan menjadi kekalahan telak, ini terlalu cepat, bukan? Seolah-olah mereka sedang memukuli seorang anak. Cepatlah dan tangani hal itu. Juga, jangan melakukan hal bodoh seperti itu di masa depan, atau aku akan mengusir kalian semua. Si pengecut kecil melotot ke arah Kim Fei Yang, si pengecut kecil, dan serigala bermata putih. Dimengerti, dimengerti. Kedua pria dan serigala itu menganggup berulang kali. Mereka salah dan hanya bisa patuh menerima omelan. Huff! Si pengecut kecil mendengus dingin dan menghilang tanpa jejak. Akan tetapi, ke-14 senjata dewa penentang surga tingkat puncak itu tidak pergi dan malah mengepung pria paruh bayah itu. Energi asal di sekitar wilayah barat juga tidak hilang. Karena riak-riak dari pertempuran masih ada, jika energi asal menghilang sekarang, ketiga wilayah lainnya masih akan hancur. Anda, petik 2. Kalian semua adalah senjata dewa tingkat puncak yang menentang surga, kalian punya harga diri, kalian punya harga diri, mengapa kalian harus tunduk pada mereka. Terutama kau, pembunuh pedang ajaib. Lelaki paruh bayah itu terbaring dalam kehampaan dalam kondisi menyedihkan, menatap lemah ke arah 14 senjata dewa yang menantang surga. Pedang ajaib pembunuh adalah senjata suci yeyuan yang menantang surga, jadi dia tentu saja mengenalinya. Si pembunuh pedang ajaib berkata dengan tenang, karena mereka punya modal untuk membuat kita mengikuti mereka sepenuh hati. Modal. Hanya karena senjata ilahi yang berdaulat. Lelaki paruh bayah itu melotot ke arah pembunuh pedang ajaib. Ada beberapa hal yang tidak akan kamu mengerti. Si pembunuh pedang ajaib menjawab dengan tenang. Aku tidak mengerti, tapi aku tahu bahwa wakil pemimpin tidak akan membiarkan pengkhianat seperti mu pergi. Pria paruh bayah itu meraung. Pengkhianat. Kau manusia, apa hakmu untuk menggunakan senjata suci kami yang menentang surga? Perkataan pembunuh pedang ajaib penuh dengan penghinaan. Baiklah, baiklah, baiklah. Kita tidak punya hak, tapi Kinfe yang dan Mo si gila punya. Jadilah antek mereka saja. Pria paruh bayah itu mencibir. Kau sedang mencari kematian. Pembunuh pedang ajaib sangat marah. Cahaya pedang muncul dan melesat ke arah pria paruh bayah itu dengan ketajaman yang mengerikan. Jangan bunuh dia dulu. Kata Kinfe yang. Magic Swords layar tercengang. Dia segera membubarkan cahaya pedang dan bertanya dengan curiga, mengapa kamu tidak membunuhnya? Dia masih berguna. Kinfe yang berjalan di depan pria paruh bayah itu dan berkata sambil tersenyum, berikan aku cincin alam semesta. Apa yang kamu inginkan? Pria paruh bayah itu menatap Kinfe yang dengan waspada. Berikan saja padaku. Kenapa kau bicara omong kosong begitu? Teriak pembunuh pedang ajaib. Pria paruh bayah itu memelototi pembunuh pedang sihir, melepas cincin alam semesta, menghapus kontrak darah, dan menyerahkannya kepada Kinfe yang. Kinfe yang mengambil cincin semesta dan meneteskan darah di atasnya. Dia mencari beberapa saat dan akhirnya menemukan token itu. Senyum muncul di wajahnya. Inilah yang dia inginkan. Apakah ada harta karun lainnya di dalamnya? Serigala bermata putih memandang cincin alam semesta di tangan Kinfe yang. Ambil saja dan cari sendiri. Kinfe yang melemparkan cincin semesta kepada Serigala bermata putih. Dia tidak tertarik pada hal lain. 3.105 Serigala bermata putih meraih cincin yin dan yang dan memeriksanya dengan penuh harap. Orang bila itu melirik token di tangan Kinfe yang dan terkekeh. Kalau begitu, kita bisa dengan mudah memasuki ibu kota aliansi sekarang. Kau ingin pergi ke ibu kota aliansi? Pria paru baya itu mendengar ini dan menatap keduanya dengan kaget. Mengapa? Kita tidak bisa pergi. Sigila melirik ke arah lelaki setengah baya itu. Pria paru baya itu mengamati keduanya dan menggelengkan kepalanya. Saya sungguh mengagumi keberanian kalian. Apakah kalian Kinfe yang dan Sigila mo? Bukankah ini jelas? Orang bila itu tersenyum mengejek. Itu benar-benar kalian. Mengapa kamu pergi ke ibu kota aliansi? Apakah anda di sini untuk berdamai? Pria paru baya itu curiga. Apakah kamu bodoh? Jika kita di sini untuk berdamai, apakah kita akan bersikap begitu licik? Orang bila itu terdiam. Lalu apa yang kalian lakukan? Pria paru baya itu bingung. Saya agak bingung. Kamu akan mati dan alih-alih mengkhawatirkan dirimu sendiri. Kamu malah mengkhawatirkan tujuan kita. Apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Orang bila itu menatap lelaki setengah baya itu dengan tatapan jahat. Pria paru baya itu menggigil. Itu benar. Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, jadi mengapa dia peduli dengan hal ini? Saya orang yang sangat mudah diajak bicara. Selama kamu setuju untuk mengikuti saya, saya akan membiarkanmu hidup. Kinfei yang tersenyum pada pria paru baya itu. Mengikuti kamu. Pria paru baya itu tertegun dan berkata dengan suara yang dalam, kamu ingin aku mengkhianati aliansi pembudidaya nakal. Ya. Aku ingin kau mengkhianati aliansi pembudidaya nakal. Ada pepatah yang mengatakan, orang bijak akan tunduk pada keadaan. Tidak mudah bagi Anda untuk mencapai tahap kesuksesan besar, jadi Anda harus menghargai kehidupan kecil Anda. Aku memberimu waktu 10 nafas untuk mempertimbangkan. Kinfei yang berkata dan menatap pria paru baya itu dalam diam. Pria paru baya itu menatap Kinfei yang dan Mat Man Mo sebelum melihat ke-14 artefak Dewa Tingkat Puncak yang menentang surga. Ekspresinya dipenuhi dengan perjuangan. Meskipun dia belum pernah bertemu dengan Kinfei yang dan si Gilam Mo, dari kejadian mereka membunuh Ye Yuan, dia tahu bahwa mereka tidak takut dengan aliansi pembudidaya nakal. Jika dia tidak setuju, tidak ada cara baginya untuk hidup hari ini. Seperti yang dikatakan Kinfei yang, memang tidak mudah untuk mencapai tingkat seorang penguasa. Sangat sulit untuk memahami sepenuhnya kekuatan setiap hukum. Siapa yang rela mati seperti ini? Namun, Jika dia benar-benar mengkhianati aliansi penggarap nakal, dia pasti akan diburu dan dibalas oleh aliansi penggarap nakal di masa mendatang. Sebagai tokoh senior aliansi penggarap nakal, dia memahami teror aliansi penggarap nakal lebih dari siapapun. Begitu mereka tahu bahwa dia telah mengkhianati mereka, mereka akan memburunya tanpa henti. Mereka bahkan mungkin melibatkan keluarganya. Dia tidak mampu membayar harga sebesar itu. Sepuluh napas sudah habis. Berikan aku jawaban. Kata Kinfei yang. Apa? Pria parubaya itu menarik nafas dalam-dalam dan perlahan menutup matanya. Bunuh aku. Hmm. Kinfei yang dan orang gila itu saling berpandangan. Apakah mereka benar-benar tidak takut mati? Saya takut mati, tetapi saya lebih takut melibatkan keluarga saya. Karena keluargaku ada di ibu kota aliansi. Jika aku bergabung denganmu, wakil ketua aliansi tidak akan membiarkan keluargaku pergi. Pria parubaya itu berkata tanpa ekspresi. Jika dia bergabung dengan Kinfei yang, dia dan keluarganya akan diburu dan mendapat balasan. Jika dia harus mati demi kesetiaannya, meskipun dia harus mati, setidaknya dia bisa melindungi keluarganya. Terlebih lagi, melihat betapa setianya dia, petinggi aliansi penggarap nakal pasti akan menjaga keluarganya di masa depan. Setelah menimbang untung ruginya, dia memilih untuk mati sendiri. Kinfei yang berkata dengan heran, aku tidak menyangka kamu adalah pria yang begitu peduli dengan keluarganya. Pria parubaya itu berkata dengan acuh-ta'acuh, jangan banyak bicara. Jika kau ingin membunuhku, lakukan saja sesukamu. Kamu benar-benar punya keberanian. Baiklah. Kinfei yang meraih pedang sihir pembantai dan menebas kepala pria parubaya itu. Namun meski begitu, pria parubaya itu tidak mengerutkan kening. Pedang sihir pembantaian berhenti di atas kepala pria parubaya itu dan memotong beberapa helai rambutnya. Hem. Merasakan bahwa pedang sihir pembantaian belum mendarat untuk waktu yang lama, pria parubaya itu membuka matanya dengan curiga dan menatap Kinfei yang. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dia meletakkan pedang sihir pembantaian dan berkata, bagaimana jika aku katakan padamu bahwa aku dapat menyelamatkan keluargamu. Selamatkan keluargaku. Jantung lelaki parubaya itu bergetar. Jika aku menyelamatkan keluargamu, apakah kau akan melayaniku dengan sepenuh hati? Kinfei yang bertanya. Ya. Pria parubaya itu menganggup tanpa ragu. Asal dia bisa menyelamatkan keluarganya dari bencana, dia rela melakukan apa saja. Baiklah. Kinfei yang melambaikan tangannya, dan segel perbudakan pun muncul, lalu berkata, terimalah kendaliku terlebih dahulu, dan ketika aku memasuki ibu kota aliansi, aku akan membawa keluargamu ke alam kurakura hitam. Namun, mendengar ini, pria parubaya itu ragu-ragu. Karena begitu dia dikendalikan oleh Kinfei yang, apa yang akan terjadi di masa depan bukanlah sesuatu yang dapat dia putuskan. Jika kau tidak setuju, aku akan membunuhmu dan memberitahu wakil pemimpin bahwa kau telah mengkhianati aliansi penggarap nakal. Meskipun apa yang kukatakan adalah kebohongan, wakil pemimpin pasti akan menganggapnya serius. Pada saat itu, keluargamu tetap tidak akan bisa lolos dari kematian. Kinfei yang berkata dengan acuh tak acuh. Anda, pria parubaya itu melotot ke arah Kinfei yang. Apa? Kamu ingin memarahiku karena bersikap hina. Kinfei yang tersenyum tipis. Tidak hanya tercela, kau juga tidak tahu malu, sampah, kau akan mati dengan kematian yang mengerikan. Pria parubaya itu meraung. Kamu boleh memarahiku sesuka hatimu, lagi pula kamu tidak punya pilihan lain. Kata Kinfei yang. Pria parubaya itu menatap Kinfei yang, matanya dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan kebencian. Kinfei yang melambaikan tangannya, dan segel perbudakan segera memasuki kepala pria parubaya itu. Apakah kamu tidak takut dia akan melawan? Frenzi terkejut. Dia seorang pria berkeluarga, jadi dia tahu apa yang harus dilakukan. Kinfei yang berpikir. Benar saja, pria parubaya itu berjuang sejenak sebelum menyerah, dan segel perbudakan berhasil diselesaikan. Saya harus mengingatkanmu. Segel perbudakan tidak hanya dapat mengabaikan jarak dan langsung menghapus jiwa ilahimu, tetapi juga dapat mengintip pikiran batinmu, jadi sebaiknya kamu tidak melakukan trik apapun. Kinfei yang tersenyum. Apa? 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 Sejak pria parubaya itu tiba-tiba menjadi pucat. Dia tidak pernah menyangka bahwa teknik rahasia pengendalian semacam ini akan begitu mengerikan. Jangan terlalu gugup, asal kamu mau bekerja sepenuh hati untukku, aku tidak akan melakukan apapun padamu, dan aku juga akan memperlakukanmu sebagai teman. Saya seperti ini. Jika kamu memperlakukanku dengan baik, aku akan membalasmu seratus kali lipat, seribu kali lipat, tetapi jika kamu berani melawanku, maka caraku tidak bisa dianggap enteng. Mata Kinfei yang berkilat dingin. Aku tidak berani. Pria parubaya itu cepat menggelengkan kepalanya, dan ekspresinya berubah penuh hormat. Baiklah, siapa namamu? Kinfei yang bertanya sambil tersenyum. Zhao Er Yong. Pria parubaya itu buru-buru menjawab. Serigala bermata putih bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu, wahai si pemberani kecil, hukum macam apa yang telah kau pahami? Si pemberani kecil. Pria parubaya itu tercengang. Kinfei yang tersenyum tipis dan berkata, bagi orang-orang di sekitarnya, Serigala bermata putih memanggilnya seperti itu. Baginya, ini adalah semacam panggilan sayang. Pria parubaya itu tersenyum getir. Ini bisa disebut kasih sayang. Saya telah memahami hukum angin, kekuatan, kegelapan, cahaya. Dan sekarang, aku telah memahami hukum air, dan aku telah memahami yang pertama dan mendalam. Zhao Er Yong berbicara dengan sedikit rasa bangga di antara alisnya. Dengan menguasai kelima jenis hukum tersebut, dia memang punya kualifikasi untuk berbangga. Lalu, saat kau benar-benar memahami hukum air, apakah kau akan mampu menembus ke tingkat dominator yang sempurna? Kinfei yang bertanya. Ya. Zhao Er Yong mengangguk. Dominator yang sok sempurna. Kalau begitu, kita bisa dianggap telah memperoleh tawaran besar. Kinfei yang menatap orang gila dan Serigala bermata putih dengan heran. Itu memang tawaran yang besar. Orang gila itu mengangguk sambil tersenyum. Karena Zhao Er Yong telah menguasai hukum air, hanya masalah waktu sebelum ia melangkah ke dominator yang sempurna. Kamu memang tidak buruk. Tapi jangan berpikir bahwa hanya karena kau punya kualifikasi untuk menjadi dominator yang sempurna, kau bisa memamerkan taringmu dan mengacungkan cakarmu di hadapan kami. Yang kita butuhkan adalah teman dan dukungan, bukan seseorang yang menganggap dirinya sempurna. Pendeknya. Bagi seseorang yang tidak mungkin sepemikiran dengan kita, sekalipun dia monster yang tiada taraf, aku tidak akan peduli. Qin Fei Yang menatap Zhao Er Yong dan memperingatkan. Ya. Zhao Er Yong buru-buru menarik kembali ekspresi arogannya. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, lagi pula, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk bersikap sombong di depan kami. Ketika Zhao Er Yong mendengar ini, dia agak tidak yakin. Boleh saja bicara tentang hal lain, tapi kalau sudah menyangkut soal ini, kenapa dia yang menguasai lima jenis hukum tidak punya kualifikasi untuk bersikap sombong? Kamu ingin tahu? Lihatlah kakak seniorku, dia hanya berada di alam abadi yang kecil dan sukses, tetapi dia telah menguasai empat jenis hukum. Saat ia berhasil mencapai dominator yang sangat sukses, menurut Anda prestasi seperti apa yang akan diraihnya? Qin Fei Yang menunjuk orang gila itu dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Apa? Anda telah memahami empat jenis hukum? Zhao Er Yong menatap orang gila itu dengan kaget. Tidakkah dia mendengar bahwa anak ini hanya memahami hukum pembantaian? Apa yang telah kau lihat dan dengar hanyalah puncak gunung es? Tahukah keberapa banyak jenis hukum yang telah dikuasai oleh Qin Tua? Jika aku mengatakannya, kamu akan ketakutan setengah mati. Dia telah memahami tujuh jenis hukum. Orang gila itu tampak menghina. 7. Ekspresi Zhao Er Yong membeku saat dia menatap Qin Fei Yang dengan kaget. 7 jenis hukum, surga, apakah dia masih manusia? Anak-anak muda lainnya baru mulai memahami kekuatan hukum setelah melangkah ke alam abadi yang sempurna. Tetapi kedua pemuda di depannya ini, yang satu memahami 4 jenis hukum, dan yang lainnya memahami 7 jenis hukum. Siapakah para jenius mengerikan yang terkenal di benua timur di hadapan mereka berdua? Kentut anjing. Menakutkan. Mampu memahami begitu banyak jenis hukum di usia semuda itu, prestasinya di masa depan tidak terbayangkan. Baru pada saat itulah dia menyadari orang macam apa yang telah disinggung oleh wakil pemimpin. Jika mereka tumbuh dewasa, belum lagi aliansi penggarap nakal mereka, bahkan balai iblis pun tidak akan mampu menghentikan ketajaman mereka. 3.106 Kali ini, Zhao Er Yong sepenuhnya yakin. Dibandingkan dengan kedua pemuda itu, prestasinya tidak ada yang bisa dibanggakan. Pihak lain hanya bersikap rendah hati dan tidak ingin menarik perhatian. Kalau tidak, dia sudah lama menjadi jenius yang populer di benua timur. Ayo pergi. Kata si gila, dia tidak sabar untuk pergi ke ibu kota aliansi. Qin Fei Yang menganggup dan memimpin keduanya dan serigala bermata putih keluar dari dunia kura-kura hitam. Segera. Mereka kembali ke depan penghalang. Qin Fei Yang mengeluarkan token itu dan menempelkannya ke penghalang. Sebuah retakan segera muncul tanpa suara. Langsung. Tiga orang dan satu serigala melangkah ke penghalang. Di dalam penghalang itu masih terasa dingin. Sekilas, ada gletser di mana-mana. Namun, saat mereka memasuki penghalang, Qin Fei Yang bisa merasakan energi yang kuat dari urat roh dan urat kristal, yang beberapa kali lebih kuat daripada di luar. Berapa banyak urat roh dan urat kristal yang ada di bawah tanah? Orang bila itu memandang gletser di bawah kakinya, matanya berbinar. Jangan impulsif. Apa itu urat roh dan urat kristal? Jika kita ingin melakukannya, kita harus melakukannya secara besar-besaran. Serigala bermata putih tertawa. Zhao Eryong menatap si gila dan serigala bermata putih, sudut mulutnya berkedut. Jadi mereka kesini untuk merampok. Benar saja, seperti yang dikabarkan, mereka adalah segelintir penguasa yang tidak patuh hukum. Orang bila itu menoleh ke arah Zhao Eryong dan berkata dengan tidak senang, Eryong, mengapa kamu tidak memimpin jalan? Zhao Eryong terkejut dan menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa pergi dari sini. Mengapa? Orang bila itu curiga. Saya diperintahkan untuk menjaga tempat ini. Tanpa keadaan khusus, saya tidak dapat meninggalkan pos saya. Kata Zhao Eryong. Jadi begitu. Orang bila itu menganggup dan bertanya, ada berapa orang sepertimu? Totalnya ada sepuluh orang. Mereka menjaga sepuluh penjuru gunung salju gelombang biru. Budidaya mereka sama denganku. Kata Zhao Eryong. Si gila terkejut dan bertanya dengan ragu, jadi, hanya kamu saja yang ada di sini. Ya. Zhao Eryong menganggup. Orang bila itu berpikir sejenak dan bertanya, seberapa jauh tempat ini dari ibu kota aliansi. Zhao Eryong berpikir sejenak dan berkata, dengan kultifasimu saat ini, kamu seharusnya membutuhkan waktu satu jam untuk mencapai ibu kota aliansi. Orang bila itu menatapkin Feiyang dan berkata, kalau begitu mari kita langsung mengaktifkan altar dan pergi ke sana. Tidak. Tidak mungkin untuk mengaktifkan altar di dalam penghalang ini. Bahkan hukum ruang dan waktu tidak akan berfungsi. Zhao Eryong berkata buru-buru. Hem. Dua orang dan seekor serigala menatapnya dengan heran. Zhao Eryong berkata, karena penghalang ini terbentuk dari hukum ruang dan waktu. Berevolusi dari hukum ruang waktu. Dua manusia dan satu serigala menatap ke langit, sedikit kelegaan terlihat di mata mereka. Untungnya, mereka tidak langsung masuk. Kalau tidak, mereka akan seperti kura-kura dalam toples, tidak bisa keluar meskipun mereka punya sayap. Bahkan tidak ada artefak dewa teleportasi ruang waktu. Orang bila itu menatap Zhao Eryong dan bertanya. Tidak satupun. Kecuali pemahamanmu tentang hukum ruang waktu melampaui master aliansi. Zhao Eryong menggelengkan kepalanya. Qin Feiyang tercengang. Dia mengerutkan kening dan berkata, jadi, penghalang ini dibuat oleh ketua aliansimu sendiri. Itu benar. Meskipun kekuatan keseluruhan aliansi penggarap jahat kita tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan super seperti Istana Iblis dan Istana Darah, pemahaman master aliansi tentang hukum ruang dan waktu diakui sebagai orang nomor satu di seluruh alam awan langit. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun di seluruh alam awan langit yang dapat menerobos masuk ke penghalang ini. Tentu saja, tidak termasuk senjata ilahi berdaulat. Zhao Eryong menjelaskan. Diakui sebagai orang nomor satu. Tidak heran bahkan Tetua Huo merasa pusing saat menyebutkan hal ini. Jadi begitulah masalahnya. Qin Fei yang bergumam dan menatap token di tangannya. Hal itu bahkan lebih penting. Karena ini adalah satu-satunya kunci untuk meninggalkan penghalang itu. Zhao Eryong melirik token itu dan berkata, kamu harus mengembalikan token ini kepadaku. Mengembalikannya padamu. Qin Fei yang mengerutkan kening. Ya, seringkali ada orang yang masuk dan keluar dari Rock Chultivator Alliance. Mereka semua membutuhkan token ini. Jika aku tidak bisa mengeluarkannya pada waktunya, itu pasti akan menimbulkan kecurigaan. Lagi pula, kehilangan token ini juga merupakan kejahatan besar. Kata Zhao Eryong. Orang gila itu mengangkat alisnya dan berkata, mungkinkah kamu satu-satunya orang di seluruh aliansi penggarap nakal yang memiliki token ini. Bukan itu. Sepuluh orang yang menjaga perbatasan masing-masing memiliki satu. Wakil pemimpin aliansi dan sepuluh tetua juga masing-masing memiliki satu. Selain itu, tidak ada orang lain yang memilikinya. Oleh karena itu, jika orang lain ingin memasuki atau meninggalkan gunung salju gelombang biru, mereka harus melewati sini. Jika seseorang benar-benar kembali dari luar, atau jika seseorang memiliki sesuatu untuk dilakukan dan saya tidak dapat membuka penghalang, bagaimana saya akan menjelaskannya kepada mereka? Zhao Eryong memiliki ekspresi yang sulit. Orang gila itu mengamati Zhao Eryong dan menyampaikan suaranya, Kin Tua, apakah dia mengatakan sesuatu? Tidak. Kin Fe Yang berkata dalam hati. Dia telah mengintip ke dalam hati Zhao Eryong. Semua ini berasal dari lubuk hatinya dan tidak palsu. Tapi sekarang, dia sungguh membutuhkan tanda ini. Jika dia memasuki Ibu Kota Aliansi dan sesuatu terjadi, dia dapat segera melarikan diri dengan token ini. Jika dia mengembalikannya kepada Zhao Eryong, maka dia harus kembali untuk menemukannya. Butuh waktu satu jam untuk mencapai Ibu Kota Aliansi. Dalam keadaan darurat, satu jam adalah waktu yang sangat lama dan banyak variable dapat terjadi selama waktu tersebut. Cepat berikan aku tokennya dan sembunyi. Tiba-tiba, Zhao Eryong tampaknya menyadari sesuatu dan menoleh ke depan. Dia terkejut dan buru-buru mengirimkan suaranya kepada dua orang dan satu serigala. Kin Fe Yang sedikit terkejut, lalu mengikuti arah tatapan Zhao Eryong. Ada sedikit kecurigaan di matanya. Tapi segera, dia merasakan lebih dari selusin aura menyerbu. Kin Fe Yang segera mengembalikan token itu kepada Zhao Eryong dan kemudian memasuki alam kura-kura hitam bersama orang gila dan serigala bermata putih. Setelah beberapa tarikan napas, lebih dari selusin pemuda dan pemudi terbang di udara dan mendarat di depan Zhao Eryong. Mereka membungkuk dan berkata, Salam, Tuan Zhao. Apakah kamu akan keluar? Zhao Eryong mengamati belasan orang itu dan bertanya. Ya, kami ingin keluar dan berlatih. Belasan orang itu mengangguk. Kultivasi mereka tidak buruk, antara alam setengah langkah tak terkalahkan dan alam sukses besar. Kalau begitu, berhati-hatilah. Juga, jangan memprovokasi Kin Fe Yang dan Si Gilamu. Bagaimanapun, wakil pemimpin aliansi telah merilis berita rekonsiliasi dengan mereka. Zhao Eryong memperingatkan. Bahkan saudara Ye Tian pun bukan tandingan mereka, bagaimana mungkin kita berani memprovokasi mereka. Jangan khawatir. Belasan orang itu tersenyum pahit. Itu bagus. Zhao Eryong berbalik dan menggunakan token itu untuk membuka penghalang. Setelah belasan orang meninggalkan penghalang dan menghilang di ujung gletser, Kin Fe Yang dan Serigala bermata putih muncul. Kau juga melihatnya, kan? Token itu pasti ada di tanganku, kalau tidak, saat atasan menyelidikinya, aku pasti akan mati. Pada saat yang sama, hal itu juga akan membuat mereka curiga. Apakah token itu akan jatuh ke tangan penjahat? Dengan cara ini, seluruh ibu kota aliansi akan berada di bawah darurat militer. Pada saat itu, mustahil bagimu untuk menyelinap masuk. Kata Zhao Eryong. Baiklah kalau begitu. Kin Fe Yang mengangguk. Itulah hal yang paling masuk akal untuk dilakukan. Karena adanya penghalang itu, tidak akan ada seorang pun yang mengira kamu bisa menyelinap masuk. Jadi, selama kamu sedikit bersembunyi, kamu bisa masuk dan meninggalkan ibu kota aliansi sesuai keinginanmu. Zhao Eryong berkata sambil mengeluarkan dua token. Kedua token itu hanya seukuran telapak tangan bayi dan berwarna putih bersih. Ada tulisan besar berwarna hitam terukir di atasnya, aliansi. Ini adalah tanda pengenal anggota ibu kota aliansi. Ambil tanda pengenal ini dan tidak ada yang akan menghentikanmu memasuki ibu kota aliansi. Zhao Eryong berkata sambil menyerahkan dua token kepada Kin Fe Yang dan orang gila. Di mana kakak? Serigala bermata putih melirik si gila dan Kin Fe Yang sebelum bertanya pada Zhao Eryong. Tidak ada binatang buas. Juga, ibu kota aliansi tidak mengizinkan binatang buas untuk masuk, jadi sebaiknya kamu tidak mengikuti mereka. Kata Zhao Eryong. Ini diskriminasi. Serigala bermata putih segera melotot ke arah Zhao Eryong. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh atasan. Tidak ada gunanya menatapku dengan tajam. Zhao Eryong tersenyum pahit. Si gila terkeke dan berkata, Kalau begitu, saudara Serigala, kau boleh kembali ke dunia kura-kura hitam. Saya akan pergi, saya masih berpikir untuk pergi berkultivasi. Serigala bermata putih mendengus dingin. Kin Fe Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum saat ia mengirim Serigala bermata putih kembali ke dunia kura-kura hitam. Zhao Eryong menatap Kin Fe Yang dan si gila dan berkata, Kedua token ini masih perlu diukir dengan nama kalian. Pikirkan saja sebuah nama. Mengerti. Kin Fe Yang dan si gila mengangguk. Juga, Zhao Eryong melambaikan tangannya dan memadatkan tiga sosok. Salah satu dari mereka adalah seorang wanita setengah bayar berusia sekitar 40 tahun. Dia tampak berwibawa dan berbudiluhur. Dua lainnya adalah seorang pria dan seorang wanita. Mereka berdua tampak muda. Pemuda itu tingginya sekitar 1,8 meter. Tubuhnya juga cukup kuat. Rambutnya hitam pendek dan ada bekas luka yang tidak mencolok di sudut matanya. Adapun wanita muda itu. Usianya sekitar 20 tahun. Tingginya sekitar 1,7 meter. Dia memiliki bentuk tubuh yang indah dan penampilan yang luar biasa. Dia mengenakan pakaian ketat berwarna hitam. Rambut hitam panjangnya diikat menjadi satu. Dia tampak gagah berani dan awet muda. Mereka adalah istri dan anak-anak saya. Mereka tinggal di pinggiran kota timur ibu kota aliansi. Aku bisa dibilang cukup terkenal di ibu kota aliansi. Kau akan tahu saat kau bertanya-tanya. Tolong, Anda harus membawa mereka pergi. Zhao Eryong menatap Kin Fe Yang dan si gila dengan pandangan memohon. Siapa nama mereka? Kin Fe Yang curiga. Nama istriku adalah Wang Sui. Putra dan putri saya masing-masing bernama Zhao Yang dan Zhao Xiaojin. Kata Zhao Eryong. Wang Sui, Zhao Yang, Zhao Xiaojin. Kin Fe Yang bergumam dan mengangguk, saya akan mengingatnya. Kalau begitu, saya doakan semoga perjalanan kalian semua aman. Zhao Eryong menangkupkan kedua tangannya. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Mereka meminumpil bentuk ilusi dan berubah menjadi dua pemuda. Berikutnya. Orang gila itu melambaikan tangannya dan sebuah nama muncul pada token itu. Mo Wu Hui. Melihat ini, Kin Fe Yang juga dengan santai memikirkan sebuah nama dan mengukirnya. Mo Wu Yuan. Kau memanfaatkan aku. Orang gila itu mengangkat alisnya. Hah. Kin Fe Yang tercengang. Kamu tidak tahu kalau ayah angkatku bernama Mo Wu Yuan. Kalau kamu tidak memanfaatkanku, apalagi yang kamu lakukan. Kata orang gila itu dengan marah. Hah. Kin Fe Yang tertegun dan tersenyum, saya benar-benar tidak memikirkannya. Saya hanya memikirkannya sekilas. Ubah segera. Wajah orang gila itu hitam. Tidak. Setelah nama ini terukir, nama itu tidak dapat diubah lagi karena tidak ada jejak modifikasi. Zhao Eryong berkata buru-buru. Kin Fe Yang menatap si gila dan tersenyum, kau mendengarnya, kan? Itu tidak bisa diubah. Kalau begitu berikan aku token lainnya. Orang gila itu menatap Zhao Eryong dan berkata. Menurutmu ini lobak atau kubis. Dua token kosong ini tertinggal saat saya masih bekerja di balai tugas. Hal ini tidak bisa dianggap remeh. Zhao Eryong tidak bisa berkata apa-apa. Ketika si gila mendengar ini, dia melotot ke arah Kin Fe Yang lagi. Bukankah itu hanya sebuah nama? Lagi pula, ayah angkatmu bernama Mo Wu Yuan. Namaku saat ini adalah Mo Wu Yuan. Ada perbedaan satu kata. Kata Kin Fe Yang. Bukankah keduanya memiliki arti yang sama? Kata orang gila itu dengan marah. Yang satu adalah asal-muasal sumber, yang satu lagi adalah takdir-takdir. Bagaimana keduanya bisa memiliki makna yang sama? Kin Fe Yang tidak berdaya. Dia menyingkirkan token perintah, terbang ke langit, berbalik, dan terbang ke depan. Berhenti, mari kita perjelas dulu. Orang gila itu mengeluarkan raungan marah dan menyerang Kin Fe Yang secepat kilat. Melihat ke belakang mereka berdua, Zhao Er Yong tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tertawa. Namun, wajahnya segera dipenuhi kekhawatiran. Dia berharap tidak ada hal yang tidak terduga akan terjadi. Jika tidak, bukan saja dia akan tamat, keluarganya juga akan menderita. 3107 Sepanjang perjalanan, mereka bertemu dengan berbagai macam binatang buas. Binatang buas dari alam berdaulat ada di mana-mana, tetapi tidak ada satupun yang menyerang Kin Fe Yang. Memang benar seperti yang dikatakan Zhao Er Yong. Dengan penghalang yang didirikan oleh ketua aliansi, baik itu orang-orang dari aliansi penggarap pengembara atau para binatang buas di sini, mereka tidak akan menduga ada orang yang bisa menyelinap masuk. Kemudian, mereka tentu akan mengira bahwa Kin Fe Yang dan si gila berasal dari ibu kota aliansi. Tidak lama kemudian, mereka berdua bertemu banyak orang. Ada yang berjalan dalam kelompok 3-5 orang, ada pula yang berjalan sendiri-sendiri. Mereka pada dasarnya ada di sana untuk berlatih. Saat mereka melihat si gila dan Kin Fe Yang, tak peduli mereka saling kenal atau tidak, mereka akan menyapa mereka dari jauh. Kin Fe Yang terkejut, orang-orang dari aliansi penggarap pengembara tampaknya cukup harmonis. Harmonis. Berapa banyak orang yang sudah kamu temui sejauh ini? Kita baru akan tahu saat memasuki ibu kota aliansi apakah mereka benar-benar harmonis. Orang gila itu cemberut lalu berkata, jangan mengalihkan topik. Aku belum selesai denganmu, memanfaatkanku. Jangan bersikap picik. Saat aku memikirkan nama ini, aku benar-benar tidak punya pikiran lain. Kin Fe Yang tidak berdaya. Hanya orang bodoh yang akan percaya omong kosongmu. Orang gila itu mendengus dingin. Kin Fe Yang terdiam. Dia benar-benar tidak bermaksud begitu. Mengapa dia tidak mempercayainya? Dia bukan anak kecil, jadi apakah ada alasan untuk memanfaatkannya? Satu jam berlalu dengan cepat. Sebuah kota kuno yang mega akhirnya memasuki garis pandang mereka. Kota ini meliputi area seluas puluhan ribu mil, dan dibagi menjadi lima distrik, yaitu distrik timur, distrik barat, distrik selatan, distrik utara, dan distrik pusat. Dibandingkan dengan es dan salju di luar kota, bagian dalam kota benar-benar berbeda. Bunga-bunga bermekaran seperti brokat, dan ada lapisan demi lapisan pepohonan. Itu adalah pemandangan musim semi. Di jalanan, ada aliran orang dan kereta yang tak ada habisnya. Suasananya sangat ramai. Gerbang kota tempat Kin Fe Yang dan Li Kiai berada adalah gerbang kota timur. Di depan gerbang, ada sebuah prasasti batu setinggi ratusan kaki. Ada dua kata besar yang terukir di atasnya, ibu kota aliansi. Ini adalah ibu kota aliansi. Saya sungguh menantikannya. Orang gila itu bergumam. Di depan gerbang, tidak ada penjaga. Ada berbagai macam orang, tetapi meskipun demikian, semua orang dengan sadar menjaga ketertiban dan memasuki kota dengan tertib. Bahkan penjaganya pun tidak ada. Kin Fe Yang terkejut. Salah. Lihat tembok kota. Orang gila itu melirik tembok kota di atas gerbang kota dengan sedikit keseriusan di matanya. Kin Fe Yang mengangkat kepalanya untuk melihat, dan pupil matanya langsung mengecil. Seorang lelaki tua berambut hitam duduk bersila di atas tembok kota. Matanya sedikit menyipit, dan seluruh tubuhnya memancarkan tekanan yang menyesakkan. Kin Fe Yang dan Li Wu Yu sama sekali tidak dapat melihat kultifasinya. Akan tetapi, dari aura yang dipancarkannya, mereka dapat mengetahui bahwa kultifasi lelaki tua itu lebih kuat daripada Zhao Er Yong, tetapi sedikit lebih lemah daripada Tetua Huo. Jelas sekali. Orang tua itu adalah puncak dominator yang tak tertandingi. Seorang dominator puncak pastinya lebih efektif daripada seorang penjaga. Ibu kota aliansi adalah surga bagi para anggota aliansi penggarap nakal, tetapi merupakan sarang harimau bagi kami. Pikiran orang gila. Sekalipun itu sarang naga atau sarang harimau, aku tetap harus pergi. Mata Kin Fe Yang berbinar. Dia mengikuti si gila ke belakang kerumunan dan memasuki kota. Saat mereka melewati gerbang kota dan memasuki kota, arus hangat mengalir ke arah mereka. Dibandingkan dengan cuaca di luar yang sangat dingin, kota ini sangat nyaman. Angin sepoi-sepoi bertiup, bagai angin musim semi yang membelai wajahnya. Saudaraku, masuklah dan lihatlah. Kami memiliki batu giyok yang bagus. Cantik, kami punya banyak aksesoris cantik di toko kami. Masuklah dan lihat-lihat. Ada berbagai macam toko di kedua sisi jalan, dan barang-barang di dalamnya sangat mempesona. Ada yang menjajakan, ada yang menawar, dan suasananya sangat ramai. Dilihat dari penampilannya, cukup harmonis. Orang gila itu bergumam. Siapa peduli apakah itu harmonis atau tidak. Rasakan dengan saksama, energi urat kristal dan garis jiwa di kota ini berkali-kali lebih padat daripada di luar. Kinfei yang mentransmisikan suaranya. Orang gila itu sedikit terkejut. Dia merasakannya dengan saksama, dan matanya berbinar. Biar aku periksa dengan indera ilahiku. Kamu gila. Ada begitu banyak orang dan kamu berani melepaskan indera keilahianmu. Kinfei yang melotot padanya. Melepaskan indera keilahian seseorang di tempat seperti itu pasti akan menarik perhatian orang lain. Ekspresi Matman membeku, dan dia tersenyum malu. Maaf, aku terlalu bersemangat dan tidak memikirkannya. Mari kita temukan keluarga Zhao Er Yong terlebih dahulu, baru kita bahas rencana selanjutnya. Kinfei yang berkata dalam hati. Ia meraih seorang pemuda di sebelahnya dan tersenyum. Saudaraku, di mana rumah Tuan Zhao Er Yong? Zhao Er Yong. Pemuda itu sedikit terkejut. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, apakah kamu berbicara tentang Zhao Er Yong yang menjaga perbatasan? Ya, ya, ya. Kami datang dari kota barat, jadi kami tidak tahu lokasi pasti rumah Tuan Zhao. Kinfei yang mengangguk. Rumah Tuan Zhao berada di pinggiran kota. Teruslah berjalan menyusuri jalan di sebelah kiri. Saat Anda melihat halaman yang sepi, Anda dapat bertanya kepada seseorang. Pria muda itu tersenyum. Terima kasih, saudara. Kinfei yang menangkupkan tangannya dan tersenyum. Terima kasih kembali. Pemuda itu melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Kinfei yang dan si gila saling berpandangan, lalu berbelok ke jalan sebelah kiri. Mereka tidak berhenti di jalan. Setelah menempuh perjalanan lebih dari 100 mil, jumlah orang di jalan berangsur-angsur berkurang. Toko-toko di kedua sisi jalan juga berangsur-angsur berkurang. Sesaat kemudian, akhirnya, mereka melihat sebuah halaman yang terpencil. Halaman-halamannya ditata dengan rapi. Setiap halaman dikelilingi pagar kayu. Beberapa halaman ditanami pohon buah-buahan. Buah-buahan berwarna merah mengeluarkan aroma buah yang samar. Beberapa halaman ditanami bunga dan tanaman. Ada sekitar 10 ribu halaman di seluruh area itu. Ada pepohonan di kedua sisi jalan. Ada anak-anak bermain di sisi jalan. Ada orang tua duduk di tempat teduh sambil minum teh, bermain catur, dan mengobrol. Suasananya sangat damai. Qin Fei yang berjalan ke sisi dua pria tua yang sedang bermain catur dan menatap papan catur dengan rasa ingin tahu. Salah satu lelaki tua itu penuh senyum. Orang tua satunya tampak khawatir. Lelaki tua itu tersenyum dan berkata, bisakah kamu melakukannya? Jika kamu tidak bisa, aku isa saja kekalahanmu. Diam, jangan ganggu pikiranku. Lelaki tua yang berwajah khawatir itu melotot ke arah lelaki tua itu tanpa menyembunyikan apapun. Ini sudah jalan buntu, apa yang masih kamu pikirkan? Senyum di wajah lelaki tua itu semakin lebar. Apakah kamu belum pernah mendengar tentang kebangkitan dari kematian? Orang tua yang khawatir itu melotot ke arah pihak lain lagi dan kemudian meneruskan melihat ke papan catur. Tiba-tiba, Qin Fei yang berkata, meskipun tampaknya jalan buntu, bukan berarti tidak ada peluang. Hmm. Kedua lelaki tua itu sedikit terkejut. Mereka mengangkat kepala dan menatap Qin Fei yang dengan curiga. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, Dua tetua, bisakah junior ini bergerak? Apakah kamu tahu caranya? Orang tua yang tersenyum itu menatap Qin Fei yang dengan curiga. Kalau adik kecil ini saja tidak tahu caranya, beranikah kamu bicara? Orang tua yang khawatir itu melotot ke arah orang tua yang sedang tersenyum, lalu menatap Qin Fei yang dan berkata sambil tersenyum, Adik kecil, coba aku lihat apakah kamu bisa membantuku menghidupkan kembali papan catur ini. Qin Fei yang mengangguk. Setelah mengamati dengan saksama selama beberapa saat, dia mengambil bidak catur hitam dan meletakkannya di suatu tempat di papan catur. Langsung, permainan buntu dihidupkan kembali begitu saja. Ini, ekspresi lelaki tua yang tersenyum itu membeku. Orang tua yang khawatir itu juga tertegun, lalu bertepuk tangan dan bertepuk tangan, tempatkan dirimu di jalan buntu dan berjuang untuk hidup, gerakan ini luar biasa. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei yang, lalu memuji, Adik kecil, aku benar-benar tidak tahu kalau kamu ahli dalam hal ini. Tidak, tidak. Hanya saja, ketika saya bosan suatu kecil, saya bermain dengan ayah saya. Qin Fei yang buru-buru melambaikan tangannya. Sebagai pangeran Qin besar, dia secara alami ahli dalam segala hal. Sungguh menakjubkan. Orang tua yang tersenyum itu menganggup dan menatap Qin Fei yang sambil tersenyum, kalau begitu, mari kita bermain beberapa permainan. Tidak, tidak, tidak. Junior ini masih ada urusan yang harus diselesaikan, jadi aku tidak akan mengganggu kalian berdua, para tetua. Junior ini hanya ingin bertanya, di mana rumah Tuan Sao Er Yong? Kata Qin Fei yang. Keduanya sedikit terkejut dan bertanya dengan curiga, siapa kamu bagi Sao Er Yong? Qin Fei yang tersenyum tenang dan berkata, saya teman Sao Yang, saya datang dari kota barat untuk mencarinya. Jadi seperti itu. Dibandingkan denganmu, bocah Sao Yang itu jauh lebih rendah. Keduanya menggelengkan kepala. Mengapa kamu berkata begitu? Qin Fei yang bingung. Bukankah kamu temannya? Tidakkah kamu tahu bahwa dia seorang pemalas yang tidak punya kegiatan apapun? Yang kau tahu hanyalah mengikuti sekelompok bajingan, makan, minum, dan bermain sepanjang hari. Keduanya menggelengkan kepala. Setiap orang punya kebaikannya masing-masing. Qin Fei yang tersenyum sedikit. Rumah mereka ada di rumah pertama di persimpangan depan, kamu bisa pergi dan mencarinya sendiri. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Terima kasih. Qin Fei yang menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih, lalu mengikuti orang gila itu dan pergi dengan cepat. Mengapa seorang pemuda yang begitu sopan bergaul dengan seorang sampah seperti Sao Yang? Orang tua yang tersenyum itu menatap punggung Qin Fei yang, menggelengkan kepalanya, dan mendesah. Mengapa kamu begitu peduli dengan urusan anak muda? Cepatlah, giliranmu, kali ini aku pasti akan mengalahkanmu, orang tua. Orang tua yang khawatir itu tidak lagi khawatir, dan wajahnya penuh dengan senyum puas. Titik. Puluhan napas kemudian. Qin Fei yang dan orang gila itu berjalan ke persimpangan dan melihat kedua sisi. Di atas pintu halaman sebelah kiri, terukir kata-kata rumah Sao. Seharusnya di sini. Orang gila itu melihat ke halaman. Halamannya meliputi area seluas sekitar 300 kaki, dikelilingi pagar kayu yang tinggi, dan ada beberapa pohon persik yang ditanam di dalamnya. Beberapa buah persik telah matang dan berwarna merah cerah. Di sampingnya, ada sebuah pavilion dengan balok-balok berukir dan kasau-kasau dicat, sungguh indah. Di dalamnya, ada loteng tiga lantai. Gerbang halaman ditutup. Qin Fei yang melangkah maju dan dengan lembut mengetuk gerbang halaman. Siapa itu? Setelah beberapa saat, seorang wanita keluar dari loteng. Wanita itu mengenakan gaun panjang berwarna putih, rambut panjangnya diikat, tampak anggun dan anggun. Itu benar. Dia adalah istri Zhao Eryong, Wang Sui. Berderak. Saat pintu gerbang halaman terbuka, Wang Sui menatap Qin Fei yang dan orang gila itu, ekspresinya sedikit terkejut, dan bertanya dengan curiga, Kalian. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, Kami diminta oleh Tuan Zhao Eryong untuk datang dan menemuimu. Hah. Wang Sui sedikit tertegun, lalu dengan cepat mundur ke samping dan berkata, Masuklah dan bicara. Keduanya menganggup dan memasuki halaman. Setelah Wang Sui menutup gerbang, dia menuntun mereka berdua ke aolah loteng dan berkata sambil tersenyum, Tunggu sebentar, aku akan membuatkan teh. Tidak perlu merepotkan begitu. Qin Fei yang cepat melambaikan tangannya. Baiklah kalau begitu. Wang Sui menganggup, lalu bertanya dengan gugup, Apakah sesuatu terjadi pada Eryong? Nyonya, jangan gugup, Zhao Eryong baik-baik saja. Qin Fei yang tersenyum sedikit. 3108 Saya benar-benar takut setengah mati. Saya pikir sesuatu telah terjadi padanya. Wang Sui menghela nafas lega dan bertanya sambil tersenyum, Bagaimana aku harus memanggilmu? Namaku Mowuji. Namanya Mowuhui. Qin Fei yang tertawa. Kalian bersaudara. Wang Sui memandang mereka berdua dengan rasa ingin tahu. Ya. Qin Fei yang menganggup. Siapa saudara laki-lakimu? Orang gila itu diam-diam menatap Qin Fei yang. Qin Fei yang mengabaikannya dan mengamati Allah. Dia menatap Wang Sui dan bertanya, Dimana putramu Zhao Yang dan putrimu Zhao Xiao Jin. Mengapa saya tidak melihatnya? Xiao Jin sedang berkultivasi di lantai atas. Adapun Yang, R. Pada titik ini, Wang Sui menunjukkan ekspresi khawatir dan berkata, Aku tidak takut kau akan menertawakanku. Bocah tak berguna itu, Siapa yang tahu di mana dia sekarang? Tidak berguna. Qin Fei yang sedikit terkejut. Mungkinkah dia adalah seorang pemuda yang nakal? Dia bertanya, Kalau begitu, Bisakah kita menemukannya sekarang? Ini. Wang Sui ragu-ragu sejenak, Lalu berdiri dan tersenyum, Kalau begitu tunggu sebentar, Aku akan meminta Xiao Jin untuk mengirim pesan padanya. Baiklah. Qin Fei yang mengangguk. Wang Sui berbalik dan segera naik ke atas. Dia berjalan ke pintu dan mengetuknya pelan. Aku di sini. Suara yang jelas dan menyenangkan datang dari dalam. Wang Sui mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Ia melihat seorang wanita muda dengan tubuh seksi, Mengenakan pakaian ketat, duduk bersilah di atas sajadah. Ibu, ada apa? Zhao Xiao Jin menatap Wang Sui dengan curiga. Wang Sui menutup pintu dan berkata dengan suara pelan, Ada dua pemuda aneh di luar. Mereka bertanya-tanya, Aku harus mengirim pesan ke ayahmu untuk memastikannya. Orang aneh. Zhao Xiao Jin terkejut dan segera berdiri. Wang Sui mengeluarkan kristal transmisi suara. Berdengung. Tidak lama kemudian, Sosok Zhao Eryong muncul. Melihat bahwa itu adalah Wang Sui, Zhao Eryong mengerti dan bertanya, Apakah ada dua orang muda bernama Mou Hui dan Mou Ji yang datang ke rumah kita? Ya. Saya baru saja akan bertanya, Siapa mereka? Wang Sui mengangguk. Mengapa wanita meminta begitu banyak? Anda hanya perlu ingat, Apapun yang mereka katakan, Anda harus melakukannya. Kata Zhao Eryong. Ayah, keadaanmu tidak begitu baik. Apa terjadi sesuatu? Zhao Xiao Jin tiba-tiba bertanya. Kamu banyak bicara seperti ibumu. Zhao Eryong memelototi Zhao Xiao Jin. Ibu melahirkan aku. Kalau aku tidak seperti ibu, Lalu aku seperti siapa? Zhao Xiao Jin cemberut. Baiklah, baiklah, baiklah. Zhao Eryong menggelengkan kepalanya tak berdaya dan mendesah. Pokoknya, dengarkan saja mereka. Jangan publikasikan masalah ini, Atau itu akan membawa banyak masalah bagi kita. Baiklah. Ibu dan anak itu mengangguk. Jadilah. Selesai berbicara, Zhao Eryong mematikan batu dewa pemancar suara. Ibu, mengapa semakin aku memandang wajah ayah, Semakin aku merasa ada yang tidak beres. Zhao Xiao Jin menatap Wang Sui dengan curiga. Saya juga merasa ini agak aneh. Tapi ayahmu pasti melakukan ini demi kebaikan kita sendiri. Baiklah, ayo kita turun bersama dan temukan saudaramu yang tidak berguna itu. Wang Sui menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar ruangan bersama Zhao Xiao Jin, kembali ke ola. Wang Sui menatap Kin Feiyang dan berkata sambil tersenyum, Xiao Jin, itu mereka. Siapakah kalian sebenarnya? Apa hubunganmu dengan ayahku? Zhao Xiao Jin berjalan ke sisi berlawanan dari Kin Feiyang dan mengamati mereka lalu bertanya dengan curiga. Xiao Jin, jangan kasar. Wang Sui buru-buru menegur. Dilihat dari usia mereka, mereka hampir sama denganku. Apakah kamu ingin aku bersikap hormat dan sopan kepada mereka? Zhao Xiao Jin cemberut. Anda. Wang Sui menatap Zhao Xiao Jin tanpa daya, lalu menatap Kin Feiyang dan berkata, Maaf, putriku tidak tahu bagaimana bersikap sopan. Tidak apa-apa, dia sangat terus terang. Aku cukup menyukainya. Orang gila itu menyeringai. Suka itu. Siapa yang ingin kamu menyukainya? Jangan bicara omong kosong. Jika orang lain mendengarnya, mereka akan berpikir bahwa ada semacam hubungan yang tidak diketahui di antara kita. Zhao Xiao Jin melotot tajam ke arah si gila. Hah. Orang gila itu tertegun. Kin Feiyang, di sisi lain, tersenyum di wajahnya. Gadis kecil ini cukup menarik. Wang Sui menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, Xiao Jin, jangan main-main. Cepat hubungi saudaramu. Tidak. Zhao Xiao Jin menggelengkan kepalanya dan menatap Kin Feiyang lalu berkata, Jika kalian tidak menjelaskannya dengan jelas, aku tidak akan melakukan apapun. Terserah kamu. Orang gila itu mengangkat bahu. Bagaimanapun, dia tidak akan menjadi orang yang tidak beruntung. Tidak perlu tergesa-gesa sama sekali. Anda. Zhao Xiao Jin melotot ke arah si gila. Itu, Nona Xiao Jin, kami dipercaya oleh ayahmu, jadi jangan mempersulit kami. Kin Feiyang tersenyum. Lalu apa sebenarnya itu? Saya merasa hal itu tidak sesederhana itu. Zhao Xiao Jin curiga. Itulah adanya. Singkatnya, jika Anda tidak melakukan apa yang kami katakan, saya khawatir keluarga Anda akan berada dalam bahaya. Kata Kin Feiyang. Bahaya apa? Zhao Xiao Jin terkejut. Bahaya kehilangan nyawamu. Kin Feiyang tersenyum. Jangan menakutiku, aku tidak takut. Lagipula, ayahku menjaga perbatasan. Meskipun dia tidak memiliki jasa apapun, dia tetap bekerja keras. Bagaimana mungkin kita berada dalam bahaya? Zhao Xiao Jin tampak tidak percaya. Saya katakan, wanita, mengapa kamu bertele-tele sekali? Jika aku menyuruhmu menghubunginya, apakah kau percaya aku tidak akan menghajarmu? Orang gila itu mengangkat alisnya. Mengalahkanku. Zhao Xiao Jin tercengang. Dia menatap orang gila itu dengan tidak puas dan berkata, Ayo, ayo, ayo. Aku ingin melihat apakah kamu memiliki kemampuan. Sudut mulut si gila berkedut. Wanita macam apa ini? Tidak bisakah dia bersikap seperti wanita? Hah. Qin Fei yang mengamati Zhao Xiao Jin dengan sedikit ekspresi terkejut di matanya. Dia bertanya-tanya mengapa Zhao Xiao Jin begitu percaya diri. Ternyata dia memiliki basis kultivasi undet stage yang sempurna. Basis kultivasi ini lebih kuat dari dia dan orang gila. Sungguh menakjubkan bagi seorang wanita untuk menjadi begitu kuat. Mengapa? Kamu tidak berani. Biar ku beritahu, aku gadis jenius yang terkenal di aliansi. Kenapa aku harus takut padamu? Zhao Xiao Jin memasang ekspresi meremehkan. Wajah si gila menjadi gelap. Dia masih kuat. Gadis jenius. Jelaslah bahwa dia memiliki payudara besar tetapi tidak punya otak. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik. Dada, Zhao Xiao Jin. Dadanya benar-benar cukup besar, seperti dua gunung agung, bergetar. Apa yang sedang kamu lihat? Zhao Xiao Jin menyadari tatapan aneh si gila dan segera menutupi dadanya, sambil berteriak dengan marah. Melihat ini, wajah Wang Sui juga menunjukkan sedikit ketidaksenangan terhadap si gila. Batuk-batuk. Orang gila itu terbatuk dan menatap Wang Sui dengan ekspresi canggung. Itu, bibi, kita masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Cepat hubungi Zhao Yang. Wang Sui menghela nafas dan menatap Zhao Xiao Jin. Xiao Jin, jangan lupakan instruksi ayahmu sebelumnya. Cepat hubungi saudaramu. Hmm. Zhao Xiao Jin dan yang lainnya mendengus dan mengeluarkan batu dewa transmisi suara. Kita tidak mampu menyinggung wanita ini. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Bukankah itu jelas? Qin Fei yang tersenyum diam-diam, lalu berkata dalam hati. Namun, sementara sang kakak bermain-main di luar, sang adik berlatih keras di rumah. Kurasa Zhao Yang ini bahkan tidak bisa mengejar sepersepuluh dari adiknya. Kalau begitu, bukankah kita hanya membuang-buang waktu? Orang gila itu mengerutkan kening. Tidak ada cara lain. Aku sudah dipercayakan dengan masalah ini. Kita tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Qin Fei yang mentransmisikan suaranya. Berdengung. Pada saat ini, sebuah bayangan muncul. Itu Zhao Yang. Saat ini, dia sedang duduk di sebuah restoran, makan dan minum bersama beberapa pemuda seusianya. Bahkan ada gadis-gadis di sampingnya, dan dia bersenang-senang. Menara Feng Chen lagi. Zhao Xiao Jin mengerutkan kening. Gadis sialan, itu bukan urusanmu. Zhao Yang melotot ke arah Zhao Xiao Jin dan bertanya dengan tidak sabar, ada apa? Zhao Xiao Jin berkata tanpa ekspresi, omong kosong, untuk apa aku mengirim pesan pada sampah sepertimu. Haha. Xiao Jin, bagaimana bisa seorang adik memarahi adiknya seperti itu? Jika orang lain mendengar ini, tidakkah mereka akan menertawakan saudaramu? Beberapa pemuda di sampingnya tertawa gembira saat mereka melihat Zhao Xiao Jin. Kamu punya muka untuk bicara. Kalian semua sampah, dan masih takut didengar. Mengapa kamu tidak pergi dan bertanya, siapa yang tidak tahu kamu ini sampah macam apa? Zhao Xiao Jin benar-benar tanpa ampun. Beberapa pemuda itu tidak menganggapnya serius sama sekali, seolah-olah mereka sudah terbiasa dengan sikap Zhao Xiao Jin. Ya, ya, ya. Kita semua sampah, gadis jenius, apa maumu? Zhao yang bertanya dengan tidak sabar. Kembalilah segera. Kata Zhao Xiao Jin. Apa? Zhao yang mengerutkan kening. Kembalilah dulu. Kata Zhao Xiao Jin. Membosankan. Zhao yang memelototi Zhao Xiao Jin dan langsung mematikan batu dewa transmisi suara. Bajingan, beraninya kau mematikan batu dewa transmisi suara. Aku harus menghajarmu sampai mati hari ini. Zhao Xiao Jin langsung mengumpat. Batuk-batuk. Xiao Jin, jaga emosimu, masih ada tamu di sini. Wang Sue buru-buru menghiburnya, menatap Qin Fei Yang dan Zhao Yang dengan tatapan yang sangat canggung. Menonton apa? Amarahku seburuk ini. Jika Anda tidak menyukainya, jangan melihatnya. Zhao Xiao Jin memelototi Qin Fei Yang dan Zhao Yang. Mengapa kau melotot ke arah kami? Orang gila itu mengangkat alisnya. Dia memang pemarah. Qin Fei Yang tertawa diam-diam. Jika dijelaskan dengan baik, dia pemarah. Tapi jika dijelaskan secara terus terang, dia seperti harimau betina. Orang gila itu mengerucutkan bibirnya. Wang Sue menatap Qin Fei Yang dan Zhao Yang lalu tersenyum meminta maaf. Maaf telah mempermalukan diriku sendiri. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Pada saat ini, Zhao Xiao Jin menyimpan batu dewa transmisi suara dan berjalan keluar. Xiao Jin, kamu mau pergi ke mana? Wang Sue buru-buru bertanya. Ibu, jangan hentikan aku, kali ini aku harus menghajarnya bagaimanapun caranya. Malas dan menganggur, lebih buruk dari babi, tidak masalah jika dia mempermalukan dirinya sendiri, tetapi jangan mempermalukan ayah dan kamu. Setelah mengatakan itu, Zhao Xiao Jin berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang. Mendesah. Wang Sue mendesah, wajahnya penuh ketidakberdayaan. Orang gila itu menoleh ke arah Qin Fei Yang dan bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan? Tunggu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya, sungguh merepotkan. Kalau dia tahu anak Zhao Er Yong begitu merepotkan, dia tidak akan ambil pusing dengan masalah ini. Dua adik laki-laki, aku benar-benar minta maaf. Wang Sue sekali lagi menatap Qin Fei Yang dan Zhao Yang dengan penuh permintaan maaf. Tidak apa-apa. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Saya mengagumi putri Anda, dia orang yang terus terang, apa adanya, dan tidak munafik. Namun, putra Anda benar-benar sedikit. Pada titik ini, Qin Fei Yang tidak melanjutkan karena dia yakin Wang Sue dapat memahaminya sendiri. 3109. Zhao Yang berteriak sambil mundur. Beranikah kau mengutukku agar tersambar petir? Wajah Zhao Xiao Jin menjadi gelap, dan dia menendangnya lagi. Kudengar Zhao Xiao Jin adalah wanita yang pemarah. Melihatmu hari ini, kau benar-benar sesuai dengan reputasimu. Tapi pada saat ini, terdengar suara tawa samar. Hmm. Zhao Xiao Jin mengangkat kepalanya dan melihat seorang pemuda berpakaian ungu berdiri di lantai 3. Di sampingnya ada seorang pemuda berpakaian putih. Tinggi mereka berdua sekitar 1,8 meter. Sosok mereka tinggi dan tegap, dan aura mereka luar biasa. Tuan muda Feng, Tuan muda Zhang, kalian harus membantuku. Kalau tidak, dengan temperamen gadis ini, dia pasti akan menghancurkan menara Feng Chen milikku. Penjaga rumah bordil itu memandang mereka berdua seolah-olah dia telah melihat penyelamatnya. Feng Wanyun. Zhang Sanbao. Zhao Xiao Jin mengerutkan kening. Xiao Jin, aku sudah lama tidak melihatmu, dan emosimu naik lagi. Ini tidak baik, hati-hati kamu tidak akan bisa menikah. Zhang Sanbao yang berpakaian putih tertawa. Apakah saya bisa menikah atau tidak, itu adalah urusan saya sendiri. Zhao Xiao Jin mendengus. Zhang Sanbao berkata, jangan katakan itu. Jika kamu benar-benar tidak bisa menikah, aku akan menikahimu. Enyahlah. Mengapa kamu tidak pergi melihat ke cermin? Wajah Zhao Xiao Jin menjadi gelap. Zhang Sanbao tidak marah, seolah-olah dia sudah terbiasa dengan temperamen Zhao Xiao Jin. Namun, pemuda berpakaian umu itu tidak senang. Dia melirik Zhang Sanbao dan berkata, bagaimana seorang wanita bisa begitu sombong. Kakak Feng, temperamen Xiao Jin memang seperti ini. Semua orang di kota timur tahu bahwa dia sangat baik, tolong jangan tersinggung. Zhang Sanbao tertawa. Bukan hanya kota timur, siapa yang tidak mengenal si jenius Zhao Xiao Jin. Pemuda berpakaian umu itu menundukkan kepalanya dan menatap Zhao Xiao Jin sambil berkata, apakah kamu tahu siapa aku? Cucu tetua agung yang terkenal, siapa yang tidak kenal Feng Wanyun? Kalian semua serigala dari suku yang sama, hedonistik, sampah. Wajah Zhao Xiao Jin penuh dengan penghinaan. Feng Wanyun mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, kamu harus menjelaskannya dengan jelas, bagaimana aku bisa menjadi sampah. Sebagai cucu dari tetua ke-10 aliansi penggarap jahat, siapa yang tidak memperlakukannya dengan hormat? Ini pertama kalinya ada orang yang berani bersikap kurang ajar di depannya. Orang-orang yang datang ke tempat ini, kalau mereka bukan sampah, lalu mereka apa? Dengan itu, Zhao Xiao Jin menendang Zhao yang lagi dan berteriak, kembali. Zhao yang berdiri dengan menyedihkan dan berjalan keluar. Berhenti di situ. Feng Wanyun mengerutkan kening dan mendarat di depan pintu. Dia menatap Zhao Xiao Jin dan berkata, ini pertama kalinya seseorang berani memanggilku sampah di depan umum. Kakak Feng, ini hanya candaan, jangan marah. Zhang Sanbao melihat situasinya tidak baik, dan buru-buru mendarat di depan Feng Wanyun dan menghiburnya. Apakah menurutmu ini lelucon? Feng Wanyun melotot. Ekspresi Zhang Sanbao membeku, lalu dia menatap Zhao Xiao Jin dan berkata, Xiao Jin, cepatlah minta maaf pada saudara Feng. Dia. Wajah Zhao Xiao Jin penuh dengan penghinaan. Lihat, lihat, sikap macam apa ini? Feng Wanyun sangat marah. Dia memang seperti itu, jangan tersinggung. Zhang Sanbao tersenyum meminta maaf. Ya, ya, ya. Tuan muda Feng, mulut Xiao Jin terkenal di kota timur, jangan ganggu dia. Sebenarnya, dia bukan orang jahat. Lagi pula, kita semua dari ibu kota aliansi, jangan buat dia kesulitan. Beberapa pemuda yang sedang minum bersama Zhao yang juga buru-buru maju untuk meminta maaf atas nama Zhao Xiao Jin. Feng Wanyun menatap Zhang Sanbao, lalu ke beberapa pemuda, lalu menatap Zhao Xiao Jin dan berkata, Baiklah, demi semua orang, aku akan melepaskanmu, tapi lebih baik tidak ada lagi lain kali. Namun, Zhao Xiao Jin sama sekali tidak mau memperdulikannya, dan menyeret Zhao yang keluar. Lihat, dia bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Feng Wanyun sangat marah. Baiklah, baiklah. Tidak baik bagi tubuhmu jika marah, aku akan menemani mu minum beberapa gelas. Zhang Sanbao tersenyum meminta maaf sambil menyeret Feng Wanyun ke atas. Aku tidak akan melepaskannya. Feng Wanyun mendengus dingin. Beberapa pemuda itu saling memandang, berbalik, dan mengejar Zhao Xiao Jin. Apa yang sedang kalian lakukan? Zhao Xiao Jin menoleh ke arah mereka, alisnya berkerut. Xiao Jin, kataku, kamu terlalu impulsif, mengapa kamu menentang Feng Wanyun? Kita semua pernah mendengar tentang kepribadian orang ini, dia sombong dan tidak bisa mentolerir sedikitpun pasir di matanya. Dia hanya berkata bahwa dia tidak akan membiarkanmu pergi. Jadi, berhati-hatilah dengan balas dendamnya. Beberapa pemuda itu mendesah, tampak sedikit khawatir. Mengapa aku harus takut akan balas dendamnya? Zhao Xiao Jin menghina. Dia jelas tidak takut balas dendam. Tapi bagaimana dengan kakeknya? Bukannya kau tidak tahu status kakeknya di ibu kota aliansi. Hanya dengan sepatah kata dari kakeknya, keluargamu tidak akan memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Beberapa pemuda berkata, mendengar ini, alis indah Zhao Xiao Jin langsung berkerut, dan dia berkata, mengerti, aku akan berhati-hati. Baiklah kalau begitu. Beberapa pemuda mengangguk, menatap Zhao Yang, dan berkata sambil tersenyum, Saudara Zhao, mari kita bertemu lagi di lain hari. Oke. Zhao Yang nodet. Bertemu lagi. Saya katakan, tidak bisakah sebagian dari kalian bekerja lebih keras? Lihatlah apa yang telah kau jadikan sekarang. Zhao Xiao Jin melotot tajam, seolah mengharapkan yang lebih baik dari mereka. Beberapa pemuda itu tertawa kecil dan lari terbirit-birit. 3.110. Di loteng, Qin Fei Yang dan Mat Man minum teh sambil mengobrol dengan Wang Sui. Akhirnya, Zhao Xiao Jin membawa Zhao Yang kembali. Wang Sui berdiri dan menatap Zhao Yang yang malu. Dia tidak bisa menahan amarahnya dan berkata, kamu baru kembali ketika adikmu pergi mencarimu. Ibu, mengapa ibu masih saja galak padaku? Dialah yang seharusnya bersikap garang. Gadis yang tidak patuh seperti itu, bagaimana mungkin dia bisa menikah di masa depan? Bagaimana dia bisa mengurus suami dan anak-anaknya? Zhao Yang cemberut. Kamu masih bicara. Zhao Xiao Jin menatap. Zhao Yang mengecilkan lehernya dan bersembunyi di belakang Wang Sui. Baiklah, tidakkah kamu lihat ada tamu di sini? Wang Sui tampak tak berdaya. Tamu. Zhao Yang sedikit terkejut. Baru kemudian dia menyadari Qin Fei Yang dan Si Gila duduk di samping. Dia menatap mereka berdua dengan curiga dan bertanya, kalian. Kami adalah teman ayahmu. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Pembohong? Pastinya pembohong. Zhao Yang segera menunjuk ke arah Qin Fei Yang dan Si Gila lalu menatap ke arah Wang Sui dan Zhao Xiao Jin. Apa-apaan? Qin Fei Yang dan Si Gila tercengang. Ayahku adalah seorang dominator yang sangat ahli, dan kalian berdua berada di alam abadi. Bagaimana kalian bisa menjadi teman ayahku? Jadi kalian pasti pembohong. Katakan sejujurnya, apa yang sedang kalian coba lakukan? Zhao Yang berteriak. Qin Fei Yang dan Si Gila terdiam tak bisa berkata apa-apa. Wajah Zhao Xiao Jin juga menjadi gelap dan menendangnya di tempat. Mengapa kamu menendangku lagi? Zhao Yang berkata dengan marah. Zhao Xiao Jin berkata dengan wajah muram, kami sudah mengirim pesan kepada ayah untuk memastikan bahwa mereka bukan pembohong. Mereka tidak. Zhao Yang tertegun, lalu tersenyum canggung. Melihat Qin Fei Yang dan Si Gila, dia melambaikan tangannya dan berkata, Maaf, maaf, itu naluriah. Orang gila itu menatap Zhao Yang dan menyampaikan suaranya, meskipun orang ini seorang playboy, dia cukup menyenangkan. Qin Fei Yang tersenyum. Ia berdiri dan menatap mereka bertiga. Ia berkata, Kalau begitu, langsung saja ke intinya. Sekarang, aku akan mengantar kalian ke suatu tempat. Namun, setelah kalian masuk, jangan bertanya apapun. Tetaplah patuh. Apa maksudmu? Zhao Yang menatap Qin Fei Yang dengan bingung. Wang Sui dan Zhao Xiao Jin juga curiga. Bukankah aku baru saja memberitahumu untuk tidak bertanya apapun? Dengan mengatakan itu, Qin Fei Yang bersiap mengirim mereka bertiga ke dunia penyuh hitam. Qin Tua, mengapa kita tidak meninggalkan salah satunya di luar? Kami tidak mengenal tempat ini. Jika Anda tetap di luar, Anda dapat menunjukkan jalan bagi kami dan memberitahu kami tentang situasi di ibu kota aliansi. Orang gila itu tiba-tiba mentransmisikan suaranya. Qin Fei Yang terkejut. Setelah merenung sejenak, dia berkata dalam hati, itu masuk akal. Kalau begitu, katakan padaku, siapa yang harus tinggal di luar? Orang gila itu memandang Zhao Xiao Jin dan Zhao Yang. Apa yang sedang kamu lihat? Zhao Yang bergumam, mengapa makin lama makin aneh? Pada akhirnya, orang gila itu menatap tajam ke arah Zhao Yang dan mentransmisikan suaranya, wanita terlalu merepotkan, ayo kita pergi bersamanya. Tetapi mengapa aku merasa dia mungkin lebih merepotkan? Qin Fei Yang bergumam. Wang. Tiba-tiba, batu pemancar suara ilahi telah diaktifkan. Semua orang tersadar dan menatap Wang Sui. Wang Sui mengeluarkan batu penghantar suara dewa dan sebuah sosok muncul. Sosok itu adalah Zhao Er Yong. Ayah. Kakak, dia mengganggu ku lagi. Zhao Yang segera mengeluh kepada Zhao Er Yong. Ayah, jangan dengarkan omong kosongnya. Dialah yang pergi ke Feng Chen Lou untuk bermain-main terlebih dahulu. Kata Zhao Xiao Jin. Diam. Zhao Er Yong berteriak dingin dan bertanya, apakah kamu menyinggung seseorang? Apa? Kakak dan adik itu tercengang. Baru saja, tetua ke-sepuluh mengirimiku pesan, menyuruhku segera kembali ke ibu kota aliansi untuk menyerahkan token dan pensiun di rumah. Zhao Er Yong berkata dengan suara yang dalam. Serahkan tokennya. Qin Fei Yang dan si gila saling berpandangan dan buru-buru bertanya, apakah itu tanda untuk masuk dan keluar dari penghalang? Ya. Zhao Er Yong mengangguk. Apa yang sedang terjadi? Mengapa tetua ke-sepuluh tiba-tiba ingin kamu menyerahkan token dan pensiun di rumah? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Token ini sangatlah penting. Jika Zhao Er Yong benar-benar menyerahkannya, maka dia tidak akan bisa meninggalkan penghalang itu di masa depan. Pada saat yang sama, Wang Sui dan kakak serta adiknya juga tercengang. Zhao Er Yong memandang Zhao Yang dan Zhao Xiao Jin dan berkata, Aku bertanya pada kalian, cepatlah jawab. Ayah, ini tidak ada hubungannya denganku. Ini masalah kakak, dia telah menyinggung cucu tetua ke-sepuluh, Feng Wanyun. Zhao Yang gemetar dan segera menunjuk Zhao Xiao Jin dan berkata kepada Zhao Er Yong. Jadi seperti itu, aku tahu, dia tidak ingin aku menyerahkan token tanpa alasan dan pensiun di rumah. Zhao Er Yong merenung dan menatap Zhao Xiao Jin lalu bertanya, Xiao Jin, bagaimana kamu menyinggung Feng Wanyun? Ini. Zhao Xiao Jin juga memiliki sedikit amarah di antara alisnya. Dia tidak menyangka dia akan membalas dendam padanya begitu cepat. Seperti dugaanku, dia sampah. Karena dia tidak mempunyai kemampuan untuk membalas dendam, dia menyuruh orang-orang di belakangnya untuk melakukannya. Berbicara. Wang Sui juga menatap Zhao Xiao Jin dengan cemas. Menyinggung cucu tetua ke-sepuluh bukanlah masalah kecil. Seperti ini. Zhao Xiao Jin menceritakan secara singkat apa yang terjadi di menara Feng Chen. Mengapa kamu begitu kacau pikirannya? Feng Wanyun adalah cucu tetua ke-sepuluh. Tidak peduli seberapa manja dia, bukan hakmu untuk mengkritiknya. Cukup sudah, tetua ke-sepuluh mulai membalas dendam. Zhao Er Yong sangat marah. Tapi aku berkata jujur, dia anak manja, sampah. Zhao Xiao Jin mendengus dingin. Kamu tidak masuk akal. Zhao Er Yong melotot tajam ke arahnya. Cukup, ini bukan salah putrimu. Ini salah Feng Wanyun. Dia terlalu berpikiran sempit untuk membalas dendam padamu atas masalah sekecil ini. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Benar sekali, dia hanyalah orang yang tercelah. Zhao Yang nodet. Kamu masih bicara. Jika kamu bersedia kembali dengan patuh, apakah aku akan pergi ke Feng Chen Lou? Jika aku tidak pergi ke Feng Chen Lou, apakah aku akan menyinggung Feng Wanyun? Pada akhirnya, pelaku utamanya adalah kamu. Zhao Xiao Jin berkata dengan marah. Zhao Yang tersenyum malu. Cukup, kalian boleh pergi dulu. Aku punya beberapa masalah pribadi yang harus kubicarakan dengan kedua adikku ini. Zhao Er Yong memandang Wang Sue dan saudara-saudaranya lalu berkata. Apakah kau masih punya sesuatu untuk disembunyikan dari kami? Kedua bersaudara itu menatap Zhao Er Yong dengan curiga. Keluarlah, keluarlah, jangan membuat ayahmu marah lagi. Wang Sue mengusir mereka berdua. Setelah mereka bertiga pergi, Qin Fei yang melambaikan tangannya dan menutup pintu. Kemudian, dia memasang penghalang kedap suara. Zhao Er Yong menatap mereka berdua dan berkata, Jika bukan karena kalian, aku akan sangat senang untuk kembali dan pensiun. Aku akhirnya punya waktu untuk menemani keluargaku, tapi sekarang. Berbicara tentang ini, Zhao Er Yong mengerutkan kening. Aku tahu, token ini tidak bisa diserahkan apapun yang terjadi. Qin Fei yang mengangguk. Zhao Er Yong berkata, Tetua ke-10 sudah berbicara sendiri, bagaimana mungkin aku tidak menyerahkannya? Jangan cemas. Biarkan aku memikirkannya terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, Qin Fei yang menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Kupikir semuanya akan berjalan lancar, tapi aku tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Er Yong, aku benar-benar ingin menghajar anakmu. Orang gila itu menatap Zhao Er Yong dan berkata dengan marah. Aku juga ingin menghajarnya, tapi bagaimanapun juga dia darah dagingku. Aku akan mengajarinya perlahan-lahan di masa depan. Sebenarnya, ini juga salahku. Aku sibuk selama ini dan tidak punya waktu untuk mendisiplinkannya. Zhao Er Yong menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, Qin Fei yang menatap Zhao Er Yong dan berkata sambil tersenyum, orang yang mengikat lonceng itu harus melepaskannya. Untuk masalah ini, kita harus mulai dengan Feng Wanyun ini. Ketika Zhao Er Yong mendengar ini, dia terkejut, jangan bilang kamu ingin menculiknya untuk mengancam tetua ke-10. Bagaimana itu mungkin? Jika kita menculiknya, bukankah keberadaan kita akan terbongkar? Masalah ini hanya dapat diselesaikan dengan kebijaksanaan. Qin Fei yang tersenyum. Kalau begitu cepatlah dan tangani masalah ini, karena aku tidak bisa menundanya terlalu lama. Zhao Er Yong mendesak. Oke. Qin Fei yang mengangguk. Zhao Er Yong mematikan batu transmisi suara. Qin Fei yang melambaikan tangannya, penghalang menghilang, pintu terbuka, dan batu transmisi suara dikembalikan ke Zhao Xiao Jin. Apa yang kalian bicarakan dengan ayah? Zhao yang menatap Qin Fei yang dan Zhao Xiao Jin dengan ragu. Sebuah cara untuk memecahkan masalah. Qin Fei yang tersenyum sedikit. Bagaimana cara menyelesaikannya? Zhao Xiao Jin bertanya. Siapapun yang bermain trik, tentu saja kita harus menemukan orang itu untuk menyelesaikannya. Qin Fei yang tersenyum. Feng Wanyun. Zhao Xiao Jin mengucapkan setiap kata dengan jelas, lalu dengan marah berlari keluar. Xiao Jin, jangan main-main. Ekspresi Wang Sui berubah dan dengan cepat mengejar Zhao Xiao Jin. Bibi, jangan khawatir, kami akan menangani masalah ini dengan baik. Kamu hanya perlu menunggu kabar di rumah dengan tenang. Qin Fei yang menghentikan Wang Sui dan berkata sambil tersenyum. Tetapi, Wang Sui mengerutkan kening. Jangan khawatir, kami akan tahu apa yang harus dilakukan. Qin Fei yang tersenyum sedikit. Melihat senyum di wajah Qin Fei yang, Wang Sui entah kenapa merasa lebih tenang. Qin Fei yang menatap si gila dan berkata sambil tersenyum, Ayo pergi, kami juga akan pergi melihatnya. Baiklah, mari kita lihat cucu dari tetua ke-10 dan lihat seperti apa karakternya. Orang gila itu tersenyum kejam. Aku juga akan pergi. Zhao yang meraung dengan ekspresi ingin melihat dunia dalam kekacauan. Itu sudah pasti. Kakakmu berlari sangat cepat, kami masih butuh kamu untuk memimpin jalan. Ayo. Qin Fei yang tersenyum. Lihat, aku masih berguna. Zhao yang tersenyum bangga. Masih bangga, itulah satu-satunya kegunaan yang kamu miliki. Wang Sui memutar matanya. Ekspresi Zhao yang membeku dan dia berkata dengan marah, Ibu, bagaimana kamu bisa memukul anakmu seperti itu? Baiklah, baiklah, cepatlah pergi. Jaga adikmu, dengan emosinya, jangan membuat masalah. Wang Sui melambaikan tangannya. Dipahami. Zhao yang menganggup dan memimpin Qin Fei yang keluar dari halaman, menuju Menara Feng Chen. Menara Feng Chen. Setelah dibersihkan, suasana kembali ramai. Di lantai tiga, di ruang pribadi. Zhang Sanbao meletakkan cangkir anggurnya dan menatap Feng Wanyun yang ada di seberangnya, lalu bertanya, Saudara Feng, bukankah ini agak keterlaluan? Terlalu banyak. Wanita seperti ini perlu diberi pelajaran. Feng Wanyun mencibir. Tidak apa-apa membiarkannya menderita sedikit, tetapi tidak perlu mengincar ayahnya. Bagaimanapun, Zhao Er telah menjaga perbatasan selama bertahun-tahun, bahkan jika dia tidak memiliki prestasi apapun, setidaknya dia harus bekerja keras. Ini tidak adil baginya. Zhang Sanbao mengerutkan kening. Dia memang sudah lama mencintai Zhao Xiaojin secara diam-diam, namun Zhao Xiaojin tidak mempunyai perasaan seperti itu padanya dan hanya memperlakukannya sebagai teman. Namun dia tidak menyerah dan terus bertahan. Jadi sebelumnya, dia selalu membantu meredakan situasi dan membela keluarga Zhao Xiaojin. Namun, Feng Wanyun ini adalah orang yang sombong dan angkuh yang peduli dengan wajahnya dan tidak mau melepaskan Zhao Xiaojin. Mengenai hal ini, dia tidak berani menghentikannya. Bagaimanapun, latar belakang keluarga Feng Wanyun ada di sana. Jika dia membuat Feng Wanyun marah, apalagi keluarga Zhao Xiaojin, bahkan dia dan keluarganya akan terlibat.